Hadir, Sido Arjo, baru Sulawesi Selatan, waduh lamanya dimana nih, iya iya iya, Mojo Kertok, Jatim Hadir, ini saya kurang mundur ya, oke, naikin dikit lah, aduh, nah, ya udah, suara jelas Bang Belegar, Kander Turdip dari Wali Matap, Hadir, Makassar, Medan, Sido Arjo, mana lagi nih, waduh banyak banget, Balik Papan, Ngawi hadir, Pekalongan Jogja, ya, Mataparta, Jakarta hadir, klik tombol share sebanyak-banyaknya, biar lebih banyak lagi orang yang bisa sharing, mendapatkan ilmu hari ini ya, Karena memang banyak banget yang akan hadir, dan mereka akan, apa namanya, mendapatkan ilmu yang luar biasa waktu hari ini, karena ini sharing langsung dari praktisi, jadi bukan sekedar teori, saya akan menggali ya, bagaimana Tela, Tela, Tela ini selama usia 21 tahun bisa berhasil mendapatkan puluhan juta dari Shopee, dan dia baru start mulai jualan online, itu di tengah pandemi ini, gitu ya, gitu, karena dia harus, masih mahasiswa, harusnya magang, lah, malah, karena corona gak bisa magang, dan boom, akhirnya, Waduh, udah 200 orang nih, ya, semakin banyak sepertinya yang akan masuk, jadi, teman-teman juga pastikan bisa hadir ya, Pandeglang hadir, Tegal hadir, mantap, Probolinggo, wih, Bekasi, waduh, gimana nih kabar planet, iya, 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 Jogja hadir, teman tinggi, tebing tinggi, Pandeglang udah ya, Jogja, wow, mantap, Samarinda, wow, ya ini udah 230 orang yang hadir, ya, ini kita baru pemanasan dulu, Dulu saya mau ngetes, apakah suara saya terdengar ke teman-teman atau enggak, nanti jam 8 pas, kita akan mulai, dan kita akan langsung hajar, ya, Aceh, good suaranya, wow, mantap, ya, dari Aceh pun sampai nonton, ya, Malang hadir, mantap, ya, nasihat banget, boom, wacil kan, aduh, Thank you for carrot magic in the air, Solo hadir, Kutub Putara hadir, waduh, tidak dong, Pekalongan hadir, ya, Garut, mantap, Lampung, Takalar, wih, Takalar gimana nih Takalar, Indonesia jatim hadir, mantap, stay safe, jatim, semangat, Batam, adik, Banten, sorry, bagus suaranya, terima kasih, kata orang fals, kata anda bagus, mantap, kuping anda mantap, jempol, Pangerang, Padang, waduh, ini kalau saya klik semua, 3 hari, 3 malam nih, saya nggak bisa sebutin semuanya, ya, Bandung, Bajangmasin, Bali, Sambas, Durensawit, waduh, ya, jam, jam 8 tepat nanti kita akan mulai, Pati, Karewang, Palembang, daset banget, 24 karat magic in the air, Suara bagus, tapi gambar agak pecah-pecah, wah, koneksinya, waduh, udah 300 orang, ya, 300 orang yang bareng-bareng sama teman-teman hari ini, dasyat banget, yuk, pencet tombol share sebanyak-banyaknya, ya, ini ilmu yang luar biasa, karena langsung dari praktisi dan masih muda, saya cuma mau sharing sama teman-teman, walaupun teman-teman masih muda, walaupun teman-teman baru mau start sekarang, ya, masih ada kesempatan untuk bisa berhasil, gitu, ya, jadi pastiin teman-teman bisa, videonya agak blur, nggak kayak biasanya, Coach, videonya sih biasa sih, ya, coba ya, oke, ini udah oke belum? Ini udah high definition nih, ya, 24 karat magic in the air, Mubah Sumsel, Jakarta kebumen, Ayo share, 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 biar banyak orang bisa dapet ilmunya nih, mantap, 24 karat magic in the air, Come on, Best, 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 Video masih blur, koneksi di sini bagus kok, oke, ini udah, juga udah di set bagus kok, Oke, jam 8, Coach, wah, udah pada menunggu ya, oke, oke, alright, 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 Selamat malam semuanya, teman-teman, Ya, gas nih, langsung digas, boom, hampir 400 orang nih, langsung dewa 400 orang, udah hadir, dahsyat banget, apa kabarnya semuanya? Yes, hari ini akhirnya setelah saya sendiri, apa namanya, biasanya, apa, biasanya saya sendirian, nah, hari ini akhirnya bisa kedatangan tamu lagi, dahsyat banget, ya, Yang akhirnya sharing sama teman-teman semua, apa namanya, untuk live, ya, bareng-bareng, dan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, gitu, wah, ya, di, di, apa namanya, di Youtube agak blur ya, katanya, ya, Teman-teman bisa ke Facebook, Facebook, sepertinya aman-aman saja, ya, ini juga gak tau kenapa ya, Youtube kok blur, biasanya gak, gak sebab gitu, ya, gak apa-apa, yang penting, apa namanya, suaranya, kedengeran semua ya, Jadi bisa, bisa bermanfaat buat teman-teman, nah, apa namanya, sebentar, oke, nah, Gambar blur juga tidak seperti biasanya, oh, it's okay, musiknya gak kedengeran, iya dong, masih blur, coach videonya, muka ganteng, coach gak kedengeran, oke, payas ganteng, oi, ya, terima kasih, Gantengnya karena blur ya, wadaw, ya, oke, 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 nah, oke, teman-teman, ini gak tau kenapa, blur, tapi ya, it's okay, yang penting suaranya kedengeran jelas, Apa namanya, Soaranya kedengeran jelas, Oke, ya, oke, simp teman-teman, semuanya, Hari ini kita akan bersama dengan satu Orang anak muda yang luar biasa banget, Di usia 21 tahun, Baru mulai, Ibaratnya download Shopee, Bukan jualan lho, baru download Shopee, Itu, itu, 6 minggu, Sampai, 6 minggu, atau 7 minggu yang lalu, Itu kan wadaw banget, keren banget ya, Karena Shopee itu di data gak bisa bohong, Gitu kan, Jadi, ibaratnya ketahuan kita downloadnya berapa lama, Gitu ya, 7 minggu yang lalu, 6 minggu, 7 minggu yang lalu, Dan, boom, dia mulai start jualan, Dan akhirnya, Oh, dia star seller dalam waktu 2 minggu, Lalu juga, Hanya menjual 13 produk, Ya, hanya cuma menjual 13 produk aja, Dia dapat star seller, dan mendapatkan omset Puluhan juta rupiah, Itu sebabnya, tanpa lama lagi, Kita sambut, Kristella Sanjaya, Wedeh, Halo gengs, Wedeh, 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 Oh, lo, Lo keren-keren, Halo, Halo gengs, Halo, apa kabar semuanya, Wedeh, Oh, Suara lo keren-keren, Wedeh, Lu, Ini banget, Resmi-resmi amat, Gue pake kaosan doang, Ini wadah, Iya nih, Wedeh, Gokil, 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 Nah, Pertama, Banyak yang bertanya nih, Lu nih sudah membuat kontroversi nih, Di, Di, Apa, Di tempat gue nih, Pertama, Apakah benar, Anda berusia 21 tahun? Iya, 21 tahun, Tahun ini, Tahun berapa? 19 tahun, Tahun ini 22, Ya, Tahun ini 22, Tapi belum, 20 tahun, Tahunnya masih bulan Oktober, Jadi masih 21, Oh, Gile, Gokil, Gila udah 600 orang nih yang menonton lu sekarang, Nah, Lu 21 tahun, Lahir tahun 98, Gokil, Jadi lu gak merasakan kerusuhan ya? Iya, Waduh, 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 Lu pake danten segala, Orang kira lu 24 kali, Padahal lu tuh, Nah, Lu, Lu nih, Apa namanya, Ya, Kalau gue sih, Gue udah tau ya, Lu siapa cuman, Maksudnya, Nge, Ngomongnya, Apa namanya, Kita harus ngejelasin, Lu nih sibuk apa sebenarnya? Ngasih masuk sebuah, Atau lu udah, Kerja, Atau lu pengusaha sukses, Banyak yang ngira, Jadi nih, Kurang gak semangat, Banyak yang ngira lu tuh udah, 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 Udah gokil gitu, Jualannya gitu, Gue mudah, Lu ekspert banget gitu, Enggak, 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 Aku ini, Mahasiswa, Masih mahasiswa, Kan mahasiswa harusnya, Woy, Jangan pake aku kamu kali, Gue lu aja, Gue lu aja, Oke, Jadi, Gue itu harusnya, Lulus tahun ini, Nanti September, Sudah, Jadi, Sekarang ini, Harusnya gue masih magang, Karena gue harus magang, Masih lulus, Gitu, Tapi, Di tengah-tengah magang gue, Yang sesi kedua, Tiba-tiba corona, Nah, Iya, Tiba-tiba corona nih, Jadi, Kampus gue, Tidak mengizinkan, Mahasiswanya itu, Untuk tetap magang, Gitu, Akhirnya gue udah, Ntarik paksa, Oleh, Kampus gue, Dengan surat bermaterai, Jadi gue gak boleh, Diam-diam magang, Sebenernya, Karena itu ada, Materainya, Dan ada tanda tangan, Orang tua gue, Dan juga ada tanda tangan, Pihak binus, Gue, Di binus ya, Jorusan teknik pangan, Oke, Gitu, Kesibukan gue, Sebelum jualan ini adalah, Pagi itu, Magang, Pulang dari magang itu, Gue ngajar online, Ngajar online, Ngajar bimbel, Ngajar bimbel, Sama private, Jadi ada dua, Kalau misalnya, Bimbel nyalah di off, Berarti gue ngajar private, Kalau private nyal di off, Berarti gue ngajar bimbel, Tapi itu berlangsung, Semin sampai Sabtu, Jadi gue bener-bener, Pure kerja sama orang, Gitu, Sebelum jualan online nih, Sambil kuliah, Sambil konskripsi, Oh, Jadi lo enggak, Bukan emang orang, Yang terlahir, Maksudnya dari muda, Dari SMA, Jadi pengusaha, Jualan gitu, Enggak ya, Enggak, Justru gue dari dulu itu, Passionnya ngajar, Gue ngajar tuh dari, SMA kelas 2, Jadi udah emang, Demen ngajarin orang, Gitu, Jadi gue ngajarin anak-anak aja, Demennya, Jauh banget tuh, Dari jualan online, Terus akhirnya, Lo, Ini pertanyaan gue nih, Sederhana, Dan banyak orang juga menyaksikan, Kok bisa, Orang kayak lo, Generasi milenial, Atau mungkin lo, Genzet, Genzet apa milenial, Gak tau lah ya, Maksudnya mas, Baru download Shopee, 7 bulan, Eh 7 minggu yang lalu gitu, Kok bisa? Nah, Awalnya itu, Sebenernya, Gue libur, Libur enggak magang itu, Pertengahan Maret, Nah, Gue yang biasanya, Selalu keluar-keluar, Kayak kerja, Kemana-kemana gitu, Gue merasa bosen gitu, Di rumah kayak, Ngapain ya, Di rumah gitu, Tidur-tiduran doang, Sedangkan setiap hari itu, Gue harusnya bangun pagi, Bulan malem, Bangun pagi, Bulan malem gitu, Rumah tuh, Cuma kayak kos-kosan gitu, Tempat mandi, Makan, Udah, Terus itu pergi lagi besokannya, Nah, Gue akhirnya, Satu hari, Eh, Payes nih, Ngasih gue, Bucu, Ngasih gue buku nih, Nah, Yang tulis Pajos kan, Sebenernya, Awalnya, Gue tau Shopee, Ya, Biasalah ya, Pasti, Belanjanya di Shopee gitu, Gue sudah tau Shopee, Tapi punya account pribadi, Dan gak pernah untuk jualan, Bener-bener untuk, Ya, Belanja aja, Namanya juga cewek gitu kan, Apalagi gue, Sehari-hari tuh, Jarang ke mall, Kecuali weekend, Jadi, Kalau mau belanja, Apa-apa, Biasanya online, Jadi, Gue cuma tau Shopee, Sekedar, Sebagai pembeli aja, Kalau sebagai seller, Itu bener-bener awam banget, Terus, Gue iseng, Baca-baca buku ini, Ya, Nah, Dari situ, Gue gak baca semua sih, Ya, Gue juga sebenernya, Males gitu, Baca semuanya, Gue baca, Gue pertama itu, Lihat dulu, Yang, Di daftar isinya, Gue lihat yang menurut gue itu, Eye catching gitu, Menarik, Nah, Itu doang yang gue baca, Dari situ baru gue mulai, Mikir, Kayaknya gue, Mau jualan deh, Gitu, Oke, Nah, Itu, Itu dari, Itu awalnya ya, Nah, Terus, Lu akhirnya kan mulai, Ini start jualan di, Di Shopee nih, Hmm, Nah, Di Shopee, Kayaknya lu, Nggak hanya Shopee, Shopee, Marketplace lain juga, Kayak Tokopedia, Lu kan juga jualan ya, Iya, Betul, Lu, Akhirnya mulai jualan apa nih, Jadi orang tuh udah mau ngulik nih, Rahasianya lu apa nih, Tekniknya, Sebenernya, Oh ya, Kalau sudah ngulik, Topiknya, 100 juta pertama dari Shopee, Itu buku yang gue kasih ke lu ya, Gue suruh, Iya, Oke, Lanjut, Gimana nih, Kenapa lu, Gimana cara lu, Memilih produk, Jadi gini, Sebagai, Orang yang awam banget nih, Soal jualan di Shopee, Gue itu pertamanya sama kayak semua orang, Gue mikir kayak, Apa ya, Yang kira-kira orang pasti beli gitu, Sebagai cewek, Nah gue kalau ditanya, Belanja apa? Ya pasti baju, Kalau nggak baju casing, Dua kan, Kalau nggak baju casing, Sebagai cewek, Jadi gue yang pertama itu jual baju, Nah, Karena jual, Nah, Pertama gue jual baju, Yang bajunya itu, Motifnya itu, Millennial banget, Kayak, Tumblerti, Terus kayak, Kaos-kaos yang, Motifnya itu banyak, Tapi sederhana, Hitam putih, Gitu-gitu, Jual, Tapi, Saya jaring gue jualan itu, Nggak laku, Jadi, Sama sekali nggak laku loh, Bener-bener kayak, Nggak ada yang ngeliat, Kita bisa lihat view-nya kan, Di Shopee, Ataupun Pokopedia, Itu dua-duanya, Kita bisa lihat view-nya, Berapa, Produk kita ini dilihat, Berapa kali sih sama orang, Bukan bisa dilihat, Nah, Itu gue, Bermalem-malem, Berusaha, Untuk, Kayak, Aduh apa, Kurang menarik ya, Produk gue, Sampai gue ganti-ganti supplier, Sampai gue nanya-nanya, Tapi tetap di baju, Nah, Itu sama sekali nggak laku, Gitu, Baru akhirnya, Gue jual, Produk yang sekarang gue jual, Di Shopee, Nah, Itu baru laku, Gitu, Oke, Nah, Jadi akhirnya, Oke, Jadi lu pindah ya, Dari, Dari jualan baju, Lu shifting ke jualan, Kalau sekarang jualannya, Produk makanan, Nah, Kenapa lu akhirnya shifting? Karena, Karena tadi, Nggak ada yang lihat, Dan lain sebagainya, Ya, Pertama kan, Nggak ada yang lihat, Nah, Gue juga mikir, Kayak, Karena gue kan, Kuliannya di jurusan teknologi pangan, Oke, Jadi gue tau nih, Makanan-makanan yang kira-kira, Good quality, Bagus, Gitu, Orang banyak yang suka, Dan, Segmented, Jadi, Gue tuh, Khusus gitu, Makanannya yang benar-benar spesifik, Lah gitu, Kalau bisa dibilang, Akhirnya, Baru gue, Coba cari celah, Kira-kira makanan yang sebenarnya, Orang yang dicari itu apa sih, Sekarang gitu, Nah, Gue akhirnya mengembangkan produk, Mayonnaise ini, Gitu, Sebenarnya supplier Mayonnaise gue ini, Jual berbagai macam produk, Tapi, Gue cuma milih beberapa aja, Karena, Ya, Modal gue terbatas, Gitu, Gue bukan, Dari, Orang yang, Orang tua gue tuh, Bukan yang, Kayak, Kayak raya gitu, Bisa beliin gue semuanya, Gitu, Oke, Iya, Nah, Gue yang gue mau, Oke, Gini, Gue mau ngomong dulu, Teman-teman, Apa namanya, Teman-teman, Sebisa mungkin, Teman-teman, Kalau ada yang mau nanya, Boleh banget ya, Silahkan komen, Kalau teman-teman punya pertanyaan, Nanti, Gue akan berusaha, Tanyain ke Kristela, Pertanyaan-pertanyaan, Yang teman-teman kasih, Gitu ya, Jadi, Pastiin, Teman-teman bisa nanya, Sama, Si, Kristela ya, Oke, Jadi, Gue mau tekanin dulu disini, Berarti, Sebenarnya, Jangan, Kalau mau cepat, Dan akhirnya, Setelah lu pindah ke produk pangan, Mayonnaise, Dan lain sebagainya itu, Malah jadi, Cepat gitu, Penjualan jadi banyak, Gitu ya, Iya, Gue, Pertama pasti survei dulu dong, Kita, Mungkin kita jualan, Gue belajar dari kesalahan yang mau, Ya, Mungkin gue jualan, Sembarangan jualan, Tapi gue survei dulu, Kira-kira, Di tengah pandemi, Corona ini, Dimana orang semuanya, Di penjara, Di rumah, Gak bisa kemana-mana, Apalagi coba yang dilakuin, Bahkan di TikTok aja, Yang, Harusnya orang tuh, Nari-nari, Itu malah jadi banyak, Orang nge-share, Resep masak, Betul, Jadi, Gue kayak merasa, Oh ternyata, Orang kalau di rumah tuh, Masak ya, Akhirnya gitu, Dari situ, Gak bisa berpikiran, Kira-kira bahan masak apa ya, Yang orang tuh pakai, Buat masak-masak di rumah, Entah masak dessert, Atau main course, Nah produk itu, Oke, 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 Jadi, Ibaratnya begini, Oke, Coba gue simpulin ya, Jadi, Lu, Awalnya lu berpikir, Aduh, Orang tuh pada umumnya, Beli apa sih, Nah, Akhirnya lu berubah, Jadi, Mencari tahu lagi, Sebenernya misalnya, Di tengah pandemi ini, Karena lu mulai itu, Ketika covid kan, Ketika lagi covid, Lagi heboh kan, Covid lagi, Udah, Seribu, Dua ribu orang gitu, Jadi bener-bener, Lu start bisnisnya, Mulai covid, Iya, Covid lagi booming, Boom, Lu jualan gitu kan, Nah, Oke, Terus juga, Yang jadi ini adalah, Bahwa lu dari, Mikirnya produk yang umum-umum, Lu kalau biasanya, Di internet marketing, Itu diubah, Di ini namanya, Itu dibilang namanya, Niche market, Jadi target market yang spesifik, Gitu kan ya, Target market yang sangat-sangat spesifik, Nah, Akhirnya lu memilih, Seperti bahan-bahan makanan, Gitu ya, Mayonnaise, Dan bla 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 nya, Ya kan ya, Nah, Ketika lu udah mulai, Main mayonnaise, Dan yang spesifik, Seperti itu, Penjualan lu baru naik gitu, Ya, Betul, Dari situ baru, Penjualan tuh, Gue kaget juga sih, Karena kan yang dari, Awalnya gak laku banget, Sampai bener-bener, Setiap hari gue pantamin, Gue gak ada gitu, Ini jam malem pun, Ada yang pesen, Jadi gue kayak, Wah nih orang buat sahur, Kayaknya ya, Waktu kan masih, Jaman-jaman yang mau puasa kan, Iya, Betul, Itu baru buat sahur nih, Kayaknya nih, Produk makanan gue dari situ, Gue baru laku, Di produk itu, Ini banyak yang nanya, Nama toko lu apa, Nama toko lu apa, Tell, Lu memilih top yang spesifik, Nah begini teman-teman, Ini pelajaran penting-penting banget, Prinsip pertama, Jangan jualan barang yang umum, Jualan baju yang umum, Tapi jual barang yang spesifik, Yang niche market, Itu demandnya tinggi, Dan persaingannya lebih kecil, Nangkap ya teman-teman ya, Jadi jangan jualan yang umum, Jual baju, Udah gitu bajunya sama semua lagi, No, Jualannya yang spesifik, Jualannya spesifik, Jualannya spesifik, Jadi misalnya gini, Jualannya makanan, Jangan makanan, Ya tapi kalau si Tella, Lebih spesifik itu, Dia jualannya, Apa namanya, Bahan-bahan makanan, Seperti mayonnaise, Dan lain sebagainya, Lalu juga, Kalau misalnya, Ada lagi teman kita kan, Yang jualannya, Misalnya, Jualan buku, Buku religi, Itu kan meledak juga ya, Gitu, Misalnya, Istri gue juga, Jualannya itu, Jualan ke mainan anak, Nah itu akhirnya, Lebih, Lebih kena, Dibandingkan, Jualan produk umum, Karena produk umum, Saingannya jadi banyak, Bener gak, Kayak gitu gak? Ya betul, Itu yang gue alami, Jual baju, Karena kan, Semua orang jual baju, Awalnya, Emang sih, Konsepnya bener, Kalau lu, Kayak mikir, Baju tuh, Kebutuhan semua orang, Pasti orang pake baju, Tapi karena gak spesifik, Akhirnya kompetitor lu banyak, Apalagi, Modal yang besar, Jadi lu gak bisa, Beli sekaligus banyak, Partai besar, Dengan harga yang murah kan, Nah dari situ lu, Jika, Ya ini mah, Gue mau jual baju sebagus apapun, Kalau harganya, Gak bisa bersaing, Juga orang gimana mau beli, Itu, Ya betul, Jadi prinsip pertama, Jangan jualan yang umum, Jualan yang spesifik, Jadi, Teman-teman, Pastikan jualannya yang spesifik, Gitu ya, Bahkan kalau gue mau tambahin, Kalau teman-teman dropship, Atau ambil dari orang lain, Apa namanya, Pastiin foto produknya, Itu di foto ulang, Terutama misalnya, Kayak baju fashion ya, Baju, Tas, Kalau perlu modelnya beda, Jadi jangan plek-plek kopas dari supplier, Karena bisa, Karena kalau plek-plek kopas dari supplier, Ya banyak resellernya dia juga, Melakukan hal yang sama, Jadinya perang-perangan harga, Gitu kan, Oke, Lanjut ya, Nama toko Shopee-nya apa, Tadi nama toko Shopee-nya, Lumishope.cs, Oke, Nah, Oke, Nah, Selanjutnya nih, Pertanyaan gue adalah sederhana, Lu kan mulai, Dan akhirnya lu ketemu, Misalnya Mayonize, Dan lain sebagainya, Pertanyaan gue adalah, Lu dapet suppliernya dari mana, Ini banyak banget yang nanya, Suppliernya ini, Lu level apa, Apakah dia punya toko, Tetangga lu, Ada toko di seberang rumah lu, Lu ambil dari dia kirim, Gitu, Atau lu, Sistem dropship, Gak kenal, Atau dia distributor, Atau bahkan dia importer, Apa segala, Nah itu gimana? Kalau gue, Pertamanya, Itu gini, Di tengah pandemi sekarang, Orang kan pasti, Kan gue dulu, Makan di pabrik nih, Event pabrik gue, Yang gede aja, Akhirnya buka, Jalur ke retail, Oke, Bahasa lu, Bahasa lu, Lebih sederhanain, Apa itu retail? Buka eceran, Buka eceran, Buka eceran, Buka eceran, Buka eceran, Pabrik lain, Kayak supply, Mana gitu, Dalam jumlah yang besar, Begitu kan, Nah, Dari situ, Gue terinspirasi, Kok pabrik, Makan gue aja, Buka, Jalur eceran, Berarti, Sebenernya, Pabrik-pabrik lain, Harusnya ada, Yang buka ecer, Gitu, Abis itu, Gue coba searching, Yang bahan makanan, Yang menurut gue, Berkualitas, Karena kan, Sekali lagi, Gue di teknik pangan nih, Jadi gue kebetulan tau, Tentang beberapa produk, Yang menurut gue, High quality, Tidak mengecewakan customer, Karena itu, Tujuan utama kita, Jualan itu satu ya, Gak boleh mengecewakan customer, Itu lebih di atas, Keuntungan, Keuntungan kita sendiri, Nah, Dari situ, Gue menemukan, Produk, Yang gue jual sekarang ini, Gue merasa, Produk ini tuh, Bener-bener high quality, Dan gue sendiri pernah nyobain, Sering malah nyobain, Akhirnya gue, Cari tau, Di google kan, Sekarang informasi udah, Dimana-mana, Gue cari tau dimana, Cara gue bisa kontak, Supplier, Atau distributor resmi, Dari, Yang punya, Bahan makanan itu, Gitu, Nah, Taruh dulu, Taruh, Taruh, By the way, Ini udah seribu orang lebih, Yang nonton, Wow, Ini udah seribu orang lebih, Yang nonton, Ini udah kayak seminar, Gue biasanya nih, Offline seribu orang lebih, Nah, Taruh dulu, Gue jawabin dulu, Bagaimana cara daftar Shopee, Kakak, Aduh, Ini banyak banget, Cara daftar Shopee gimana, Cara daftar Shopee itu, Ya, Ke Shopee, Aplikasi Shopee, Lalu, Buka toko, Gitu ya, Ya, Oke, Ini banyak banget, Kayaknya yang pemula, Ya, Caranya gimana dong, Bisa, Bikin aku Shopee marketplace, Bisa dong, Teknisnya, Teknisnya, Ambil handphone Anda, Download Shopee, Lalu, Klik Shopee, Klik, Setelah download, Isi data-data, Dan klik, Buka toko, Seperti itu, Nah, Oke, Nah, Jadi yang kedua, Yang gue mau, Yang kedua, Poin kedua tadi ya, Adalah, Lu nyari supplier, Cuma dari Google, Abis itu, Lu telponin nih distributornya, Dan ibaratnya, Dalam tanda kutip gini ya, Lu masih muda, Gak ada pengalaman, Dan juga, Belum punya PT, Bisa nelponin supplier, Nelponin importer gitu, Itu dia mau layanin, Nah, Sebenernya, Awalnya enggak, Jadi kayak, Orang-orang itu jutek gitu loh, Kayak, Oh gini, Gue dulu di pabrik, Dia ada pengalaman ya, Yang orang itu, Gak bisa kontak, Ke pabrik lain, Kalau, Dia itu bukan PT, Kecuali lewat sales, Sedangkan, Karena banget banget dong, Gue gak mungkin dong, Tahu nomor sales, Nah, Gue tuh sebenernya, Berkali-kali, Ditolak, Gak diangkat gitu, Teleponnya sama, Pabrik, Atau, Atau distributor resmi, Karena tuh banyak orang, Harusnya kalau dia itu, Langsung kontak ke seller, Eh, Seller ke seller, Iya, Bukan ke, Bukan ke, Apa tuh, Nomor telepon admin, Pabrik gitu, Iya, Nah, Tapi, Penggat waktu itu, Gue bener-bener ketemu, Nomor, Eh, Patrick, Supplier distributor resmi, Yang, Akhirnya angkat telepon gue, Dan gue minta, Contact salesnya, Gitu, Jadi tetap aja, Kita walaupun teleponnya, Ke supplier resmi, Kita harus tetap minta, Ke sales, Karena, Sales itu akan bertanggung jawab, Ini gue share ya, Sales itu akan bertanggung jawab, Kalau barang kita itu, Nggak nyampe, Salah jumlah, Atau salah nama, Dan kita itu bisa nego sama sales, Kalau kita dapat salesnya yang baik, Kan enak gitu, Iya, Transaksinya akan jauh lebih enak, Gitu, Oke, Nah, Berarti begini, Malah di kondisi, Kondisi pandemi ini, Ya, Malah, Malah, Apa namanya, Malah di kondisi pandemi seperti ini, Ya, Lucunya adalah, Sekarang malah kita bisa ngeakses pabrik, Ngeakses distributor, Walaupun gak punya PT ya, Ya, Betul, Oh iya, Ada yang nanya nih sama lu, Apa namanya, Lu pake gak sih, Shopee ads, Ngiklan-ngiklan gitu, Pake gak? Gak pake sama sekali, Karena, Gue kan modalnya, Di otak gue modal itu, Untuk, Beli barang gitu, Jangan sampe modal gue buat ads, Karena, Harusnya, Ads itu kan, Kalo misalnya gue nanti udah punya COVID, Gue akan sisikin untuk ads, Gitu aja, Oh ya, Karena gue kan bukan, Praktisi marketing yang gimana-gimana, Cuma itu yang ada di pikiran gue, Itu kayak gitu, Jadi gue tuh sempurna punya budget, Untuk ads, Dan gue merasa sayang, Kalo budget gue itu ads, Apalagi gue mulai usaha ini, Itu cuma dari 200 ribu, Gitu, Taruh, 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 Lu usia 21 tahun, Lu berani, Lepon pabrik, Lepon, Supplier, Lu gak pake ads, Lu juga bilang, Lu gak, Bukan orang jago marketing, Terus, Lu mulai modalnya, Cuma 200 ribu, Betul, Gue dari 200 ribu, Itu dari uang sisa-sisa, Jadi, Gue udah di rumahkan, Setengah bulan, Hampir sebulan, Jadi, Sisa bulan, Gajian gue tuh, Udah tinggal 200 ribu nih, Gue inget banget, 200 ribu itu, Cuma dapet barang, Gak lebih dari, 8 pieces, Waktu itu, Oh oke, Jadi, Gue mulai dengan 8 pieces itu, Yang akhirnya, Untungnya ke gulung, Ke gulung, Ke gulung, Sampai sekarang, Gue kalau, Belanja itu, Sekali belanja, 2 juta, 2 juta, Satu minggu bisa, 4 sampai 5 kali belanja, Gila, Dari profit, Di gulung-gulung itu, Gila, Ntar dulu, Berarti ini supplier-supplier gede, Yang lu telpon, Yang lu telpon, Itu mau, Layanin lu yang belinya, Cuma 200 ribu, Iya, Mau, Guys, Ntar, Bahkan apa, Bahkan apa, Memang, Memang sih, Ada, Keuntungannya, Kalau kita beli, Lebih banyak pasti, Iya, Pasti, Tapi, Memang, Ada, Mereka itu, Buka peluang gitu, Untuk yang belinya, Cuma sedikit-sedikit, Kalau di supplier 2, Itu namanya, Home delivery, Jadi, Lu bener-bener, Minimal order itu, Setengah dari, Minimal order, Gede, Yang orang Amerika, Gede gitu loh, Oke, Jadi, Jadi, Terus, Kecil banget, Oke, Gini, Gila, Gila, Gue, 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 Gue tahu sebenarnya, Perjalanan lo, Tapi, Gue juga, Baru gak lagi, Baru dapet aha moment lagi, Jadi, Gini, Ulang ya, Lu, Nelfoni supplier-supplier, Gak semua, Akhirnya, Ngangkat telpon lo, Ya, Betul, Ya, Karena, Karena, Mereka juga, Mungkin ada pabriknya tutup, Kantornya tutup, Tutup, Gara-gara WFA, Tapi, Lu cari terus, Telepon-telepon-telepon terus, Akhirnya, Ketemu satu pabrik, Yang ngangkat dan dia kasih nomor salesnya Ya betul Nah akhirnya lu konteks salesnya Ini salesnya distributor nih Bukan toko karena kan levelan di offline tuh Ada toko, distributor, importer gitu ya Nah ini lu di level distributor nih Ibarat perusahaan gede Yang biasanya mainnya B2B Ya kan Karena pandemi si salesnya Ngasih lu order Walaupun lu cuma beli 200 ribu Cuma 8 pieces doang Dan itu di film delivery gratis Apa? Film deliverynya tuh gratis Oh jadi old cost kirimnya gratis Gratis Gila Oke guys begini guys teman-teman semua Jadi gini ya teman-teman Ini manfaatin kesempatan pandemi kayak gini Semua bisnis lagi anjlok gila-gilaan Distributor juga anjlok Pabrik juga anjlok Beraniin aja dulu buat telpon dulu Lu nyarinya dapetnya dari Google kan Ya cuman dari Google Jadi lu telponin aja dulu teman-teman ya Ini saya kasih tau teman-teman Teleponin aja dulu Distributor supplier yang teman-teman Dapat di Google Gitu ya sesuai dengan tadi Bidang spesifik yang teman-teman pilih Negosiasi dulu Saya yakin di jaman sekarang Di jaman kayak gini pandemi gini 200 ribu pun Distributor gede pun ngambil 200 ribu Gitu ya Jadi jangan males Wah ini jangan nanya Wah kak nyari kontak supplier resminya gimana Google Google Bambang Google Tinggal Google cari tau aja sendiri Nanti dapet Nanti tinggal telpon Ya kan Dan lu dapet Nih tar dulu gua tanya Akhirnya lu dapet Dia bayar Lu cuma beli pertama 200 ribu Begitu kan ya Oke Jadi kedua Poin kedua yang gua dapet dari lu adalah Lu kontak aja dulu supplier Cari yang bener-bener mau Mau 200 ribu Dan biasanya Di jaman sekarang Di covid seperti ini Akhirnya banyak banget Gua juga Gua juga dapet Ada orang Pengusaha garment gede Di Tanah Abang Dulunya dia gak pernah Membuka peluang reseller Tapi gara-gara Tanah Abang tutup Biasanya dia langsung B2B Langsung ke Papua 2 ribu pieces Langsung ke Makassar 5 ribu pieces Sekarang Akhirnya buka peluang reseller Jual 10 Beli 10 Boleh Beli 20 Boleh Beli 30 Boleh Gile Ya kan Oke Nangkep Ini ada pertanyaan Terus kalau gak iklan Gimana caranya produk kakak Bisa muncul di halaman pencarian Atas Shopee Kasih tipsnya Tipsnya adalah tadi Cari produk yang spesifik Kalau produknya spesifik Saingannya lebih dikit Kalau produk lu Kalau produknya Tadi dia Tadi kayak tela kan Produknya mainan Apa namanya Baju anak Banyak Gitu Ya Anggep ya Gitu Ngambil selisihnya Harganya gimana tuh Om apakah orang gak langsung Beli ke toko aja Toko web resminya Satu Toko pada tutup Yang kedua Web resminya gak ada Karena dia perusahaan B company Biasanya B2B Itu gak mau Ngelayanin B2C Cuma Ini si tela berani aja Dia telpon Dan akhirnya dapet Guys Ini mah cuma modal Keberanian aja Harus berani mulai ya Ya Buset Cuma modal berani aja Nelfon PT gede Dan lu pesen Sebagai pribadi 200 ribu Lu gak punya PT kan Enggak Awalnya Aku Sebenernya Sama salesnya Salesnya tuh bilang gini Kalau pas Itu harus punya NPWP Sama SIUP Ya Kalau gak salah Oh ya Siup Lu ngomong siup aja SIUP ya Wadah Gue inget banget Abis itu Gue bilang dong Oh gitu Padahal saya mau pesen banyak Gue bilang Oh saya mau pesen banyak Saya udah tes market juga Kalau produk ini Saya yakin akan laku Bisa gak nih Kalau saya tetep beli Gitu Dengan Pertanyaan banyak Tapi ya Mudah saya 200 ribu Gitu Gue udah Akhirnya Dia emang agak lama Balasnya Mungkin dia mikir kali Tapi Kemudian dia bilang Oke kak Kasih KTP deh Sama foto rumah Buat pengantaran Nah dari situ Bulung tuh 200 ribu gue Sampai sekarang Gue udah daftarin Jadi customer Tetap dia Yang dapat Di coach Kayak bisa Bisa diantarin Setiap hari Free on care Minimal purchase nya Juga lebih Sedikit Oke 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 Nangkap Nangkap Ya Produknya apa sih Mayonnaise Dan lain sebagainya S-I-U-P-E Sama dengan S-I-U-P-E Tapi star seller Wow kalah kita semua Ini wadau Gue aja belum star seller Nah oke Jadi sebenarnya Kuncingnya tadi ya Bahwa Produknya spesifik Lalu juga Berani aja Untuk telepon reseller Nah yang ketiga Adalah pertanyaan gue Sesederhana gini Bagaimana How come Bagaimana lo bisa Jadi star seller Dalam waktu 2 minggu Kayaknya sih Dari yang gue liat Gue Lo kayaknya Start online nya Start jualan online nya Mungkin di Sekitar pertengahan bulan Jadi kan Pas tiba-tiba Produk lo udah spesifik Melesat Boom Dan akhirnya Lo star seller Di bulan itu Gitu kali ya Tapi Maksud gue bagaimana Itu kan star seller juga Butuh jualan puluhan Sekitar 30an Atau 40an produk Itu gimana cara lo Jadi star seller Jadi Caranya adalah Kan gue upload Apa tuh namanya Produk gue Ke shopping Ya Betul Nah abis upload Gue sering Perhatikan Itu Kapan dia Ada yang liat gak ya Gitu Sekarang gue trauma ya Kemarin jual kaos Tidak ada yang liat gitu Jadi Ada yang liat gak ya Ada yang liat gak ya Oh ada yang liat Ada yang bertarik Gitu Pasti Lagi nanya itu Baru gue Fast responin Jadi kita harus bales Itu fast respon Kita harus ramah Dan ramahnya itu Bener-bener ramah banget Dan Harus jujur Itu yang paling penting Kayak misalnya Ada yang Kan gue jual coklat Jadi ada yang Ini coklatnya itu Bisa buat digantiin Coklat chips gak sih Gitu Nah sebagai seller yang Baik Harusnya gue bilang Maksudnya kalau dalam Marketingnya Harusnya gue bilang Oh bisa kak Bisa gitu Tapi gue lebih Jujur daripada Nanti kasih Gue kecewa Jadi gue bilang Sorry ini coklatnya itu Lebih gede daripada Coklat chips Gitu Jadi Lebih gede Jadi gak bisa ya Buat Ini Tapi kalau Buat yang Lain bisa Jadi gue Pokoknya kuncinya Tiga Fast respon Ramah Dan harus jujur Sama Konsumen Padahal Padahal ibaratnya Oke Jadi intinya Sebenarnya Semua pembeli Pembeli Tetap aja ya Pembeli di Indo Tetap aja ngechat dulu ya Pada Ya kan Nah kuncinya itu Pas kita ngechatnya itu Yang ramah Dan jujur Tadi itu ya Iya Oke itu berarti Poin ketiga ya Dan Ibaratnya upload produk Nulis stok yang benar Pas respon Ramah dan jujur Nah ini udah Dinyatetin nih Lumayan nih ya Ini poin ketiga ya Oke Nah Gini Gengs Jadi Lu kan Akhirnya itulah Yang Yang ngebikin lu Jadi star seller Iya Ada Ada lagi Gak ada lagi sih Sebenernya gue Gue juga sebenernya Kaget loh Kenapa gue bisa Star seller Tiba-tiba Sagi itu Semua malam Kayak Shopee kasih notif Mama Anda menjadi star seller Oke Gimana gitu Terus Sebenernya gue Tiba-tiba Gimana gitu Terus Nah itu sebenernya Tapi Yang gue lakuin Step by stepnya itu Pokoknya upload So-so Tulis deskripsi Yang benar Stok yang benar Deskripsi gue itu Gue gak mau tulis Dalam bentuk Para trans Tapi tulisnya Dalam poin-poin Jadi orang baca Nama Apa Brandnya apa Neto Berapa Dan informasi Yang penting-penting aja Gak usah Gak usah yang terlalu Ini bagus banget loh Kakak Gini-gini-gini Gak usah yang kayak gitu Pokoknya Gak perlu copywriting Aneh-aneh lah Ibaratnya gak boleh Tulisan-tulisan membual Gitu gak usah ya Karena Masyarakat Indonesia Juga kita tahu sendiri Malus baca Nah Come on Jadi kayak juga Lu pasang aja yang Sebener-benernya gitu Dari produk lu Dan yang simple Yang Informasi yang butuh Kalau dalam produk Buah makanan Yang pasti butuh adalah Berat Berat makanannya berapa Neto-nya Dan Apa tuh namanya Expired Expired-nya Oh iya bener Karena lu produk makanan ya Marketing yang jujur Oke Siap Oke Terus ada yang nanya nih Maaf Produk di toko shoppingnya Hanya 14 produk Kayaknya ada beberapa produk Yang lu takedown Karena Stoknya abis ya Terus Bagaimana bisa jadi Start seller Padahal follower Cuma 62 Ini malah followernya Cuma 58 Teman-teman FYI ya Sebenernya Sebenernya Sebelum gue Diundang sama Payes nih Ke Youtube Follower gue cuma 22 Oh gila Jangan-jangan Jangan-jangan 40 40 followers Lu tuh Sebenernya Follower gue Jadi 20 20 lah 20 lah 20 sampai 30 Bener Itu yang gue suka bilang juga sih Dan Waktu lu ngobrol-ngobrol Sama gue juga suka bilang Jangan fokus sama followers Karena di marketplace itu Kita bukan kayak di Sokmet Bukan nyari-nyari follower Kita bukan Di marketplace itu Kita nyari omset Guys Bukan nyari Bukan Jadi selebgram Wadaw Oh terus ada yang nanya lagi Ngiklan gak kak? Enggak Dan tadi udah dijawab Nah Terus juga Ada lagi yang nanya Kalau subuh-subuh Responnya gimana? Oh Satu Kita bisa pake autotex Oh Terus Autotex itu yang berguna ya Jangan cuma yang kayak Halo selamat datang di toko kami Nah Begitu Sedangkan Kalian pasang autotex Yang pasti orang tanya Orang pertama tanya Ready apa enggak? Kalian harus jujur bilang Yang ready sama kalian Di hari itu itu apa? Kalau kayak gue Gue selalu bilang Kalau kalian chat Bilang mayonnaise itu selalu ready Tapi kalau coklat Harus tanya stock Karena sedikit stocknya Kayak gitu Gue selalu pasang autotex Yang orang Selalu tanya Yang penting-penting gitu Oke Bukunya beli dimana kakak? Ntar aja dah Apa namanya? Gimana agar dapet Follower potensial Dan punya kemampuan beli baik? Oke Followers Oh gini Followers itu akibat ya Tapi gini Di Shopee Sekarang ada fitur baru Namanya Sebenarnya ini kayak Bentuknya voucher Jadi kalau kalian kunjungi toko Itu Kalian bisa setting Sebagai seller Kasih diskon ke pembeli Kalau dia follow kita Oh oke Betul-betul Itu lah Salah satu strategi Gimana Kalian mau Kalau kalian mau Shopee-nya Followernya banyak ya Itu kalian bisa Kocer Misalnya Cashback 10% Asal kalian Nah Biasanya Kayak gitu Ada fitur Memang Tapi kalau aku kan Emang Sebenarnya Gak fokus di followers Karena Follower sedikit Atau banyak Yang penting Yang orderan dong Banyak atau gak Nah jadi aku gak Gak bikin future itu Oke oke Lalu juga Ada lagi Pertanyaan Kak Foto produk kan Gak boleh di watermark Bisa lolos Bagaimana caranya Karena kalau Gak dikasih watermark Foto produk seringnya Dipake seller MP lain Gue sebenarnya agak bingung sih Gimana Oh gini Jadi gini Asli Lu Apa namanya Nah inilah Gue seneng nih Ini apa lu Karena ketahuan newbie-nya Iya Gila lu newbie aja Bisa dapet puluhan juta ya Oke gini Jadi gini Foto itu Biasanya kalau seller-seller lain Itu dikasihin tuh Watermark Misalnya kayak Lu Lumishop.cs Di produk kayak jadi Fotonya itu gak diambil orang lain Kayaknya lu nih Lu Pemahamannya Paham-paham Ini ya Rezeki Rezeki udah diatur Masing-masing Yang di atas gitu Emang gak boleh ya Ini gue baru tau juga loh Iya Tuh Apa ya orang bilang gini Jualan jujur Emang bawa bertah Sebenernya Sejujurnya gue gak tau loh Kalau gak boleh di watermark Gue cuma kasih nama Lumishop itu Cuma ya Emang gue Memilih nama itu sendiri kan Jadi gue Oh iya Punya lu ada watermark Oh ternyata gak boleh Lu gak tau Kalau gak boleh watermark Enggak Kalau gitu ntar gue ubah deh ya Semuanya dari watermark Oh gue gak tau loh Gue gak tau Nah ini ada lagi Waktu kerjanya dari jam berapa Sampai jam berapa Dan apakah ada hari libur Pas awal-awal Ini kerja jualan kan Bukan kerjanya Jualan Jualan Hari ini Sebenernya kerjanya tuh gak makan waktu banget Gue dari pagi sampai siang tuh Masih bisa ya Santai-santai Jadi gue Jam 3 sore Itu gue open PO Atau pesen Pesen ke supplier Abis itu udah sisanya Waksudnya gue pakai buat buku Sampai malam Jadi paket Oke Sisanya udah di luar itu Bales chat Kayak bales chat Temen aja Oh iya Sama hari libur Ini bagi tips juga ya Karena gue suka kebobolan nih Dulu gue mikir kayak Ah tuh toko Buka aja setiap hari gitu Tapi kan gue Gak punya duit Buat nyetok Segitu banyak barang kan Sedangkan supplier gue Tutup Kalau hari libur Jadi Kalau kita Belum bisa Nyetok barang sendiri Banyak Sebaiknya kita ikut Jadwal liburnya supplier Jadi kalau supplier Gue libur Satu minggu Kalian tutup juga aja Satu minggu Gitu Supaya kalian gak keteteran Karena kan Shopee ada waktunya Ada waktu pengiriman kan Walaupun Kayak Oh hari libur gak dihitung kok Sebagai Hari Apa Tanggal tenggat Waktu pemasanan gitu Kan gak dihitung sama Shopee Ya tapi kan Tetep aja Jadi jatuhnya lama Customer minumnya lama Terus bayangin aja Kalau pesen Jumat Baru dikirim Selasa Sebel gak Walaupun waktunya itu Masih panjang Sebel dong Jadi lebih baik lo tutup aja Satu minggu Sesuai Sama supplier Kecuali kalau supplier lo Tutup cuma hari minggu Yaudah Sabtu lo buka Dan juga Oke Sebaiknya gitu Dan juga Shopee tuh gak harus Dia pesen hari ini Harus langsung Kirim hari ini juga kan Ada jeda waktunya Iya Oke Apa semuanya dikerjain sendiri Antara balas Sharepacking barang Dan kirim barang Iya 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 Kedijain sendiri semuanya Soalnya belum punya duit Dan kayaknya buat Ini hire on Masih Masih newbie Masih newbie Jadi masih dikerja sendiri ya Langsung Oh iya nih Pertanyaan sering nih Ambil untung berapa persen kak Sekarang potongan Karena kan sekarang potongan dari Shopee juga makin tinggi Kan ada potongan Aku pake potongan itu Cuma Star seller Sama gratis Ombil ekstra Tapi gratis Ombil ekstranya Aku udah mau berhenti Karena Belum aku Terlalu tinggi Biaya adminnya Tapi kalau kalian Ambil untungnya berapa persen kak 30 persen aja Oh ambil untung 30 persen Lumayan juga ya Kak Punya adminnya Tim Ada tim Tapi ada Aku nih Yang biasa Mau untrack Mau jemput Jadi aku gak perlu Itu doang Buka itu ya Shopee tuh Cash on delivery Atau gimana sih Sistem bayarnya Ada gak sih Yang ke COD gitu Gak ngaruh sih COD Kalian bisa Fishing COD Tapi COD atau gak COD Shopee akan Gak bayar Itu COD gak COD itu Ntar antara pembeli Seller Udah terima Udah terima enak aja Terima uang aja Mayonnaise Kalau dikirim Keluar pulau Atau tidak Gampang Mbak si Solusinya bagaimana Nah Ini karena Sekali lagi Kembali lagi Aku adalah Anak teknik pangan Jadi aku Tau soal Produk mayonnaise Yang high quality Jadi aku Memastikan bahwa FYI Mayonnaise ini kan Aslinya dari Jepang Jadi Kemasan dia tuh Memang sudah didesain Untuk ekspor kemana-mana Jadi Ya Karena aku Juga Anak teknik pangan Belajar tentang Kemasan pangan Yang baik Yang bisa diekspor Kemana-mana Ya aku Pede Buat jualan Produk itu Ke luar-luar Oke Ada lagi Pertanyaan Gila pertanyaan Banyak banget nih Gue milinya Gimana ya Oh ada yang Oh ada yang Tanya tadi tuh Wah Kayaknya ke Blok tuh Oh ini Kak apakah harus Jualan satu jenis Produk di satu toko kita Apa bagusnya Berbagai macam produk Di satu toko Kak Kalau aku pribadi Sih mau Ekspansi Ke banyak produk Karena sebabnya Seandainya Suatu saat nanti Produk aku Ada yang jual Lebih murah Mungkin sekarang Juga ada kali ya Yang jual Lebih murah Itu Daya tarik aku Apalagi selain Harga murah Kalau enggak Kelenggapan produk Kalau misalnya Produk aku Misalnya Ada produk A Sama B Orang lain Jual produk Aku jual produk A Orang lain jual produk A juga Iya Dia produk A nya Lebih murah nih Dari aku Tapi aku punya produk B Konsumen akan kayak Daripada gue bayar Omkir dua kali Beli produk A Di sana Beli produk B Di sini Yaudah sekalian aja Di sini Paling beda berapa sih Daripada orang Bayar offer kan Betul Jadi semakin banyak produk Sebenarnya semakin bagus Cuma Ya balik lagi Karena Model aku nih Masih sangat sedikit Gitu Jadi Produk-produk yang Harganya pasti Mahal-mahal Dan harus di stop Itu masih belum bisa Mungkin nanti Kalau udah Ngegulung Banyak-banyak lagi Baru kita akan Expansi Oke Oke Yang kirim barang ke pembeli itu Dari distributor Atau kita Stok dulu Dia stok dulu Start awal 200 ribu Betul Apa namanya Ini banyak banget Gila pertanyaan Guys Ambil selisih Harganya tuh 30% Langsung juga Oh iya Di Shopee ada Kompetitor gak Dan ada gak Yang jual lebih murah Dari lu Ada Yang jual lebih murah Dari aku Aku sering Saking Gak percaya dirinya Ya Gak tau dari kenapa Aku tuh gak percaya diri banget Kalau jualan apa-apa Aku takut Tersaingi Langsung panik gitu Kalau ada yang Saingan Jadi aku sering Mantengin orang gitu Ada harganya Yang kenapa dia bisa Lebih murah Pas segala macem gitu Jawabannya ada Ada yang lebih murah Tapi tadi lu Mengakalinya dengan Pas respon Jujur Gitu-gitu ya Iya Gue tuh suka Ngomong kayak gitu Amin orang Cuma orang gak percaya Kalau kuncinya Cuma begitu Gini ya Soalnya Gue ada nih Satu kompetitor Bahkan kompetitor gue Ini Shopee Mall Oke Ini Shopee Mall nih Yang udah terpercaya Fix barangnya Oh i Kalau rusak Bisa balikin Garansi 100% kembali Duitnya kan Ini Shopee Mall nih Jual lebih murah Daripada gue Pas gue scroll Kereputasinya Tidak dibalas Kak Chatnya Pengirimannya lama banget Untung gak ada luar Sampai kayak gitu Reputasinya kan sebelum gak sih Beli kayak Wah gila gue mau beli banget Shopee Mall Cuma kok Reputasinya separah ini sih Iya betul Karena kita manfaatkan juga Shopee Mall Karena saking gedenya Itu orderannya banyak Jadi keteter Karena dia keteteran Nah disitu kan celahnya Kita bisa masuk Nih gue jual Ibu-ibu Tapi gak bisa dapat Lebih cepat Mau yang mana Oke Oke Nah ada lagi nih Mayor nice-nya Di repack Atau diganti merek gak Oh Gini Nah ini gue balik lagi ya Karena gue anak Teknik pangan Gue anti Ibu-ibu Tapi gak bisa dapat Lebih cepat Mau yang mana Oke Oke Nah ada lagi Gini Mayor nice-nya Di repack Atau diganti merek gak Oh Nah ini Gue balik lagi ya Karena gue anak Teknik pangan Gue anti Bareng repack Karena Semampu-mampunya Kita Kita gak mungkin dong Ngeluarin modal Untuk beli mesin Packaging Yang hygiene Yang genis Buat nge-repack Pulang barang Bayangin Kalau kita beli barang Dalam kuota yang besar Misalnya Ini produk gue itu Ada yang ukuran 1 kilo Tapi gue main yang 150 gram aja Misalnya gue beli nih Produknya 1 kilo Terus gue repack sendiri Bayangin gak Kalau gue jorok Ternyata gue Tangannya kotor Ternyata rumah gue Banyak debu Terus Lu repack-repack Lu kasih orang gitu Dan lu gak tau Duk eksplodiknya gimana Kualitasnya gimana Gue gak berani Kalau kayak gitu Gue lebih baik main aman Dan memuaskan customer Gue bisa jamin Produk itu Aman Dan kalau Seandainya Seandainya Terjadi Orang amit-amit Racunan Makan mayonis Dia lapornya kemana Ke pabrik Gak tau gue Karena itu kan Bukan nge-panggung dong Kan ada layanan Customernya Langsung ke pabrik Mungkin gue akan bantu Tapi ya gue bisa Radu lagi ke pabrik Tapi kalau lu repack Atau lu ganti merek Nah gimana Lu mau tanggung Itu yang Cari barang Repack Oh oke oke For your information Kalau produk makanan Orang banyak banget Yang nanya Kak ini repack Atau enggak Karena mereka gak mau beli repack Takut barangnya itu Timuan Misalnya dicampur Bahan lain gitu Makanya jangan heram Barang repack itu Lebih murah Karena Ini bukannya Gue Menjelek-jelekan ya Atau Berpikir yang negatif Tapi memang Barang repack itu Kita gak bisa jamin Apakah isinya asli Oh oke Lanjut lagi nih Setelah ada pesan Apakah hari itu juga langsung dikirim Atau enggak Tergantung stok Kalau stoknya Ada Langsung kirim Tapi kalau Misalnya Gue kan kalau masukin Gue kalau update stok nih Setiap kali gue abis Pesen barang Jadi abis pesen barang ke supplier Gue langsung update stok Karena gue tahu Barangnya akan datang besoknya Pasti datang Jadi kalau barangnya Saat itu masih ada Gue langsung kirim Tapi kalau barangnya datang Ke besokan paginya Berarti ya Besok pagi itu Gue lebar ke sini Oke Terus ada Jangan lebih dari 24 jam Oke Kalau misalnya Jangan lebih dari 24 jam Terus ada yang Jadi besokannya masih oke ya Itu juga bisa jadi celah Untuk kita ngambil dulu Dari supplier Nah Terus juga gini Ada yang nanya Itu lu 200 ribu di awal Beli satu produk Atau beli langsung banyak produk Satu Satu doang Gila Gue bicik kayak Gue kan gak bisa Baca pikiran orang nih Orang itu demennya apa Cuma yang gue liat di Shopee Yang lebih laku Satu produk ini Ya itu aja yang gue baca Ya Tanpa iklan Kok bisa cepet ya Karena emang Dari awal Mindsetnya Ya lu ngobrol sama gue juga Gue bilang Jangan pake iklan ya kan Itu masalah mindset sih Iya kan Nah Oke Terus ada yang nanya lagi Apa sih kelebihannya Star seller dibanding Nggak star seller Hah Gimana Maksudnya kelebihannya Jadi star seller itu apa Gitu Kenapa kita harus jadi Star seller gitu Sebenernya star seller itu Langsung dari Shopee ya Jadi kita gak bubukan Kita yang gak star Tapi mereka menominasikan kita Kita bisa nolak Jadi star seller bisa Tapi kalau misalnya Aku sebagai customer nih Mau pesen barang di Shopee Ya Tapi liat orang yang star seller Sama yang gak star seller Pasti lebih percaya yang Star seller Iya Itu sih karena Membangun Percayaan orang aja ke kita Kalau kita star seller Berarti kita terpercaya Kita sudah dijamin Shopee Sering Ngirim barang Dengan bagus gitu Dan ditambah reputasi Oke Nice Oke ada lagi Supplier udah dapet Modal ada produk Ada udah spesifik Cuma pas dipos Gak ada yang chat Kasih tipsnya kak Supplier udah dapet Modal ada Produk ada udah spesifik Cuma pas dipos Gak ada yang chat Coba cari Jangan-jangan kamu punya saingan Ya betul Reset lagi ya Serganya lebih murah Betul Jadi harus riset ulang Tokonya di Shopee aja Apa di MP lain Ada di Tokped juga ya Ada di Tokopedia Oke Nih ada pertanyaan Kalau kita nge-pack sendiri Dan ngirim sendiri Sementara kita jualannya Lewat Shopee Yang ongkirnya gratis Pake ekspedisinya apa ya Kalau kita nge-pack sendiri Ngirim sendiri Sementara kita jualannya Lewat Shopee Ya Yang jualannya gratis Oke ekspedisinya apa ya Maksudnya pertanyaannya gimana sih Maksudnya ekspedisinya apa Yang bisa dapet gratis ongkir Maksudnya gini Orang tuh gak tau Kalau sebenernya Yang ngatur gratis ongkir itu Shopee Kita itu gak bayar apa-apa Orang tuh gak tau Iya Betul Jadi dia pikir tuh kita yang Yang melakukan itu Nah Oke Nah Tadi kan gue Gue udah Apa namanya Itu udah Udah ya Ada lagi gak ya Gimana Kalau free ongkir Jadi siapa yang bayar ongkirnya Nah itu Shopee Shopee yang bayar Kita gak bayar Kecuali kamu Oh Shopee yang bayar Ya Kecuali kamu Yang gratis ongkir ekstra Kamu bayar Bayar 1,4% Oh iya Sama yang tadi Yang katanya aku tuh Udah dapet modal Udah produknya udah spesifik Sepertinya udah ada Tapi gak ada yang chat Satu lagi Selain kompetitor Mungkin kamu Taruh produk di Shopee-nya itu Kata kunci Jualan judulnya itu Gak Yang penting Itu kata kunci Yang pasti orang cari Biaya ongkir Ditanggung pejual Gak Eh tapi Kalau kamu mau nanggung Bisa sih Ada pilih adek lu Aku gak menanggung Oke Oke Mantap 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 Luar biasa ya Nah Tadi kan Gini Oke itu Ada lagi gak dia Profitnya masih terus diputar ya Sinang Berapa persen aku tambahin Buat jadi modal Jadi modal aku akan Semakin lama Semakin lisah aja Dari situ baru diputar-putar lagi Oke Gitu ya Nah Kan waktu itu gue kasih lu buku Iya kan Buku Shopee Apa yang lu pelajarin dari buku itu Ini jujur aja ya Untuk Pak Yes dan Penulisnya Pak Jos Gue sebenernya cuma baca bab 3 Itu doang Kurang aja Gue suruh baca semua Lu baca bab 3 Nah oke Setelah lu baca gimana Karena Ini yang gue Paling menarik Dari judulnya tuh Cara setting Toko yang bener Emang selama ini gue Setting toko Itu salah apa sih Sampai gue gak laku gitu Jualan kaos Nah Oh jadi maksudnya gini Oh iya iya Maksudnya bahwa Kita tuh mesti setting Tokonya yang bener Iya Oke Itu yang buku yang 100 jatah penjualan ya Cuma Baca bab 3 Bayangin Kalau gue baca bab 3 aja Gue bisa start Gimana kalau gue baca Semuanya nih Gue lagi mencari Waktu untuk Membaca semuanya gitu Eh Bambang Itu Itu buku Sampai bagaimana Cara nge-ads Juga diajarin Waduh Bayangin Gue coba baca Bab 3 Oke Nah terus gimana Apa yang lu dapet Dari buku 100 jatah penjualan Dari situ Gue bisa tau Cara bikin judul Yang bener Dan sebenernya Ketolong loh Sama Shopee Karena Kalian bisa nyontek kan Soalnya kamu mau cari Barang Baju renang Gitu Iya Baju renang Lihat aja Orang tuh Pasang baju Biasanya kalau Jual baju renang Yang ngelaku itu Judulnya harus apa sih Baju renang Anak-anak Misalnya elastis Atau Bagus Bahannya karet Latex Gitu-gitu Jadi Nah itu salah satu Yang diajarin sih Cara setting toko Yang bener Di buku itu Di buku itu ada Caranya Duduk Deskripsi Gitu Sama hashtag Itu diajarin Di buku itu Nih ada yang nanya Ada teknis setting produk gak Bagaimana setting produknya Apa segala Setting produk itu Nah itu kan tadi Yang dibilang ya Setting toko ya Iya setting toko Itu diajarin teknisnya Jajarin di buku ini Oke 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 Mantap Mau bukunya Mau bukunya lah Jadi mau bukunya Buku apa ya Dan bisa didapat dimana Ini bukunya nih Aku kasih liat deh Tada Di gua udah abis soalnya Di gua buku itu udah abis Ini paling ada Kalau mau di agen-agen Kalaupun pada mau ya Karena di gua nya udah abis Gua lagi coba kontek Ini gile Gengs Lu tau gak Malam ini udah 1200 orang Oh my god Banyak banget Terima kasih tadi ya Apa namanya nih Upload barang dari aplikasi aja Apa pake hp Atau harus pake laptop Tergantung Lagi dimana Kalau lagi di rumah Pake laptop lebih enak sih Soalnya kan kayak Abis edit Nambah-nambah tulisan Di web mana Langsung Save Download gitu Kalau hp kan kadang Terus kan kita punya banyak foto Harus milih dulu Apa dulu lebih Tapi kalau Karena Shopee juga Maksudnya Ramah terhadap smartphone Jadi gak Aplikasinya tuh gak berat Jadi kalau mau upload di Toko Eh di toko Di hp atau di laptop Sengaja Oke ya Oke Itu yang Yang tadi lu bilang ya Sebenernya Sebenernya perlu punya web Toko sendiri gak Enggak Oh iya sebenernya punya web Lu punya web gak Aku gak punya Punya web apa Jadi gak Lu Punya web apa Oke Oke ya Jadi lu Lu liat Bukunya ini bermanfaat Oh iya banyak banget Yang Apa namanya Kalau bikin di PO di Shopee Biasanya berapa hari sih kak PO di PO itu apa ya Oh maksudnya Pre-order Pre-order Jadi orang pikir lu pre-order Oh enggak PO itu dianggap Nama Shopee Tanggap-ngapunnya Kita gak bisa pilih Oke Waktu stok awal 200 ribu Sudah posting banyak produk Atau baru satu produk Satu produk Oke Surveinya Ini kita rapid test aja ya Cepet-cepet aja Surveinya gimana nih Untuk dapet barang jualan yang tepat Sesuai pasar Kan aku Milih dulu tuh Barangnya Oh kayaknya mau jual ini deh Karena orang sering masak Biasanya suka pake mayonaise kan Kalau masak-masak Aku juga doyan Aku mikir kayak Oh kayaknya mayonaise ini nih Yang enak Langsung search di Shopee Mayonaise mereka Lihat Banyak gak orang yang beli Kalau orang yang beli Yang beli ratusan ribuan Udah langsung buang Tapi kalau yang beli satu Dua Jangan Oh jadi lu liat lagi ya Angkat lagi bukunya kak Ini Gak keliatan geng Oke 100 juta petang-petang Shopee Oke Waduh ini malah jadi banyak Mau bukunya ya Ini gua Gua coba Ini Jadi rumahnya deket sama lokasi supplier ya Enggak Justru jauh Baik kan Sebenernya mau nganterin 200 ribu doang loh Nganterin ke rumah Jauh-jauh Makanya gitu Tau gak kenapa Karena ini masa pandemi guys Semua distributor lagi amsyong Jualannya semua lagi pada hancur-hancur Ya kan Dan ibaratnya sekarang malah Ibaratnya Berapapun lu beli Dia mau nganterin dan lain sebagainya Guys Pake momen ini untuk jualan di Apa namanya Di Shopee guys Ya Kak gimana dapetin suppliernya nonton dari awal Nah Ini banyak banget yang nanya soal buku Bukunya gak ada di saya Kayaknya juga udah gak nyampe 100 lagi Ntar dulu Awal jual hanya satu produk Waktu yang tempat untuk nambah produk lagi gimana? Nanti Kalo misalnya udah gulung modal Merasa udah bisa beli stok banyak kan Balik lagi kayak awal Survei lagi Orang banyak beli gak Banyak masukin lagi Gitu Oke Gimana cara produksinya Promosi biar laku Lu promo ke IG sama WA gak? Jadi yang beli temen-temen lu Enggak Aku gak promo Jadi lu gak pake IG WA aja laku ya Gila Oke Aku Banyak Tau gak sih Banyak banget yang follow IG gue Tiba-tiba Gara-gara Gara-gara mau live ini kan Kayaknya follower lu deh Follow IG gue Kayak nanya-nanya gitu Aku boleh konsultasi gak? Kayak Sorry ya IG gue tuh Bakalan buat gue Bercanda-bercanda Bercanda-bercanda Iya Iya Betul-betul Nah Oke Ini banyak banget yang nanya soal buku ya Apa judul bukunya? Iya mau dong bukunya Oke Gue sharing dulu ya sama temen-temen Dikit Lu jangan kemana-mana ya Ini kita masih ada mukanya Pertanyaannya biasanya Kalau udah ngomong kayak gini adalah Saya harus mulai dari mana ya? Gitu ya Pasti orang pasti nanyanya begitu Saya harus mulai dari mana ya? Nah Gue harus bilang gini Lu harus mulai dari start dari nol Kebetulan buku yang tadi Yang buku Shopee Itu Apa namanya Dari start dari bagaimana Book download Shopee-nya aja Dikasih tau Jadi lu Lu bisa Bisa pelajarin Temen-temen bisa pelajarin dari situ Ya Apakah judul bukunya di Gramedia Gak ada? Gak ada Kebetulan buku itu Gue yang terbitin Yang nulis Pak Jo Sahabat gue Dan Gue kasih ke dia Karena waktu itu Lu udah gak magang Ya kan Jadi seperti itu Nah Siapa sih Pak Jo Pak Jo Sebelumnya dulu adalah Sopir Grab Ya dari Sopir Ojol Dari Grab Dia banyak Apa namanya Start awal tuh mentoring sama gue Ngobrol-ngobrol sama gue Dan akhirnya gue bilang gini Kenapa gak jualan di marketplace aja Akhirnya boom Dia jualan di Shopee Dan Dia Akhirnya Dari Sopir Ojol Akhirnya dapat omset sampai 100 juta Makanya waktu itu Gue rekomendasi buku ini ke lu Gitu Supaya lu baca Gitu Nah Makanya buku itu Aplikatif banget Lu baru setting produk aja Udah berhasil Karena pake pola itu Nah gini Saya mau tanya sama temen-temen nih 1200 Apa namanya 1200 Temen Siapa yang Kalau misalnya Saya infoin soal Bukunya Mau Yang mau Silahkan komen Mau Gitu Supaya saya bisa tau Emang Banyak yang Mau gak Kalau gak ya Kita nanya jawab Nanya jawab lagi aja Iya kan Aslinya Bukunya di gue Udah kosong Pel Jadi gue udah gak Apa namanya Gak cetak lagi Buku paling ada di agen-agen Mau 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 Waduh Banyak yang mau nih Mau 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 Buset Mau Udah Oke 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 Ya Daripada diserbu Daripada kita ditimpukin Oke Lanjut Akhirnya Pak Joss Dari Sopir Ojol Dia sampe Omset 100 juta Bahkan dia sampe Di level aset Jadi asetnya aja Udah sampe 100 juta Akhirnya boom Dia banyak diundang Untuk memberikan sharing Ini sekali sharingnya beliau Harusnya kalau mau ikut workshopnya Bayarnya 3 jutaan Ya 3 juta lebih Gue ketemu dia lagi Gue ngomong sama dia Pak Joss Lu jangan gitu dong Sekarang waktunya berbagi dong Lu udah Apa namanya Udah Udah dapet Duit banyak dari Sopi Orang juga banyak Ngejar-ngejar lu Dari daerah-daerah Pada daerah ke Jakarta Bahkan bayar jutaan Lu nulis dong Nulis buku Supaya apa Supaya harganya Bisa terjangkau Kalau misalnya Ikut workshop dia kan mahal 3 jutaan 5 jutaan Ya Nah Kalau bikin buku kan Harganya pasti jauh lebih murah Pasti di bawah 1 juta Gitu kan ya Jadi Ilmunya sama kayak workshop Tapi harganya lebih murah Oke Di akhirnya setuju Nah di akhirnya Gue yang nerbitin bukunya 100 juta pertama dari Sopi Saya Yeske Jibuai yang menerbitkan Bukunya Pak Joss Ya 100 juta pertama dari Sopi Dan ketika kita beli bukunya Nanti masuk ke grup WA-nya Ada support bukunya Gitu ya Nah disini bahkan Di Di Pak Joss tuh suka jawabnya Pakai voice note Jadi langsung Bahkan Pak Joss nuntun terus Sampai berhasil jualan Sampai nih Alhamdulillah Ini pecah telur Bang Joss Makasih ilmunya Kak Joss Ini di support buku 1 ya Ini namanya Bu Julia Ini lagi Pak Adi Prakoso Alhamdulillah Telur Telur pecah Bang Joss Terima kasih Ini murni pencarian orang Jadi akhirnya bisa jualan Mereka Jadi memang dituntun Sama Pak Joss Selain dapat bukunya Dapat Apa namanya Dapat ada supportnya juga Isinya apa sih Apa itu bisnis online potensinya Cara daftar di Sopi Tadi banyak banget kan yang nanya Ya kan Lalu setting toko Sopi yang benar Ini bab tiga Yang dipelajarin si Tela Cara mencari suppliernya Di beberapa sumber potensial Diajarin Jadi kalau Anda Gak punya produk pun Diajarin cara cari suppliernya Strategi posting produknya Sesuai dengan kaida yang benar Strategi mendatangkan konsumen Ke toko baru Ya Strategi Strategi Cepat mencapainya Bagaimana cara star seller Dan beriklan Bagaimana cara beriklannya Ini biasanya Kalau cara beriklan ini Dikasitahunya di workshop Orang lain tuh Kalau jual workshop Gila-gila Tiga juta Lima juta Nah si Pak Joss ini Malah nulis Di buku ini Tentang beriklannya Secara efektif Lalu bagaimana strategi Supaya dapat Seratus juta Dari Sopi Ya ibaratnya Lu baru belajar bab tiga aja Udah upsetnya pulang juta ya Kurang asem juga nih Nah bonusnya Teman-teman juga dapat Video pembelajaran online Optimasi dari Sopi Itu sekitar Kalau gak salah Lima puluhan video Ya jadi Kalau misalnya Males baca Bisa nonton videonya Dan juga dapat Grup WA eksklusif Untuk di mentoring Sama Pak Joss langsung Dan akses konsultasi Dengan penulis Sampai berhasil Pak Joss itu Gue seneng Kenapa gue rekomendasi dia Untuk nulis buku di gue Karena Pak Joss ini Orangnya Sangat Sangat Apa ya Sangat Supportif gitu Sama orang Jadi maksudnya Dia ngebantu Ngebantuin teman-teman Nah ini dicetak Eksklusif Seribu eksemplar Tapi sekarang memang Sisa tinggal 83 eksemplar Setelah itu Gak dicetak ulang lagi Gitu ya Setelah itu Gak dicetak ulang lagi Nah harganya berapa Harganya cuma 297 ribu aja Udah dapet buku Dapet mentoring di WA Plus juga sudah Dapet Apa namanya Sudah dapet Video pembelajaran Online tersebut Ya Sisanya tinggal 83 Ini yang nonton 1200 orang Kalau semuanya mau Gak bisa Ya Kalau semuanya mau Gak bisa Karena ini 83 Gue sebagai penerbitnya Itu gak akan Mencetak ulang lagi Jadi memang Cuma ngecetak sekali doang Dan sisa bener-bener tinggal 83 Gak Gitu Kira-kira ada yang mau Bukunya Ya bisa bantu saya Untuk dapatkan buku ini Berapa nih harganya Mau Mau Waduh Ya Luar biasa banget ya Banyak yang mau ya Mau bukunya Oke Sebentar ya Sebentar-sebentar Mau Waduh Banyak banget yang mau ya Dikopi lagi bukunya Enggak Enggak Ini hanya memang 83 Kenapa Kalau kita banyak Bukunya banyak Nanti ibaratnya Sebanyak orang juga Masuk ke grup WhatsApp Grupnya jadi banyak Si Pak Josnya gak bisa Membimbing lebih banyak Gitu Jadi Ibaratnya Itu yang menjadi Permasalahnya Mau Mau Gitu ya Banyak banget ya Mahal ya Tergantung Ya kalau misalnya Apa namanya Kalau Anda bilang mahal Berarti belum cocok Dapet bukunya Ya masih Ya cari yang gratisan aja Saya langsung transfer Oke siap Sebentar ya Sabar-sabar Please mau dong Ya Sabar dong Sabar-sabar Mau kak Mau belajar Daftar beli buku Woy sabar-sabar 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 Nah caranya gimana 297 silahkan hubungi Orang yang ngajak Anda Nonton video ini Ya biasanya yang ngajak Anda Adalah mereka Adalah orang-orang Yang menjadi agen-agen Buku saya Jadi yang ngajak Anda Yang Anda daftar Nah Anda hubungi mereka Ya teman-teman Hubungi mereka Nanti mereka akan kasih tahu Cara daftarnya gimana Siapa cepat dia dapet ya Karena cuma 83 S1 lagi Dan kita Nggak Nerbitin lagi Ya Jumat lalu Gue ngelakuin kayak gini Tel Buku gue Itu 200 buku Waduh Gila-gila Anda Abisnya ampun-ampunan Ini apalagi cuma 83 Jadi Bisa Nah Terus gini Hubungi orang yang nonton Kalau misalnya Teman-teman ngerasa Waduh saya nggak ada yang ngajak Kak Saya emang ada di grup FB-nya Payes Saya juga ada di Fanpage-nya Payes Saya tahu ini informasi Dari email-nya Payes Teman-teman bisa DM saya Di Facebook Atau Instagram Nanti saya kasih tahu Cara pendaftarannya Tapi untuk teman-teman Yang didaftarin Orang lain Ya Anda bisa hubungi Orang yang mengajak Anda Nonton video ini Kenapa? Karena siapa cepat dia dapat Itu biasanya Karena cuma 83 exemplar Setelah ini Nggak dicetak ulang lagi Dan ini nggak ada di Gramedia Karena kita cetak terbatas Cuma seribu exemplar Loh kok cuma seribu? Karena kita bikin Grup bukunya itu Cuma 4 Ya Empat grup Di WhatsApp WhatsApp itu Satu grup 250 Kalau dicetak lagi Grupnya ada 10 Pegel jarinya Tel nggak bales-bales Ini ya Begitu Begitu loh Nah Makanya Gue Gue cuma bisa Sharing seperti itu Nah Mau Mau Oke lanjut ya Nah Biasanya nih Pertanyaan tentang Shopee Dari teman-teman Dari tadi juga ada Dan gue Biasanya nanya adalah gini Kalau saya tidak ada barang Apakah bisa dropship Atau tanpa stroke barang Jawabannya adalah Bisa Contohnya ini adalah Muritep Ajos Ini dia di bulan Februari Ini jamannya COVID nih Saat Lu kelihatan nggak Setel gambar gue 41 juta Iya 25 juta Setelah 41 juta Target closingnya Akhir bulan Februari 60 juta Ini di bulan Februari 2020 ya Dari tanggal 1 sampai tanggal 19 Dia omsetnya 41 juta Si Reddy Muritep juga nanya Mantap Ini stok sendiri Dropship perbank Maklum pemula Jadi dropship aja Omsetnya bisa 41 juta Ini sebuah Pajos Gokil Nah Apakah perlu waktu lama Untuk closing di Shopee Tidak perlu Asal mengerti ilmu optimasi Seperti yang tadi Tela juga Dia baca buku Bap ketiga Tentang optimasi ya Tentang setting Toko Dan akhirnya Penjualannya juga luar biasa Ini Mas Awan Lucy Wardianto Akhirnya pecat telur juga Baru upload foto 5 hari Belum juga sebulan Jualan fashion Mantap ilmunya Jadi belum sebulan Jualan fashion Baru upload foto 5 hari Udah closing Gitu Tapi asal tau polanya Berapa biaya buka toko di Shopee Berapa Tel Gratis Gratis Di buku ini dijelasin Step by stepnya Apa namanya Apa namanya Dikas tau Step by stepnya Cara bikin Buka toko Shopee Itu gimana Kalau gue jelasin disini Wadaw susah banget Gitu ya Jadi teman-teman Bisa beli Apakah harus beriklan di Shopee Ads Apakah lu beriklan Tel Enggak Bisa Bisa gak iklan Bisa gak iklan Dan bisa dapet juga Ya ini auto closing Ini Pak Sobrianto Tanpa iklan Thanks Bang Joss Gitu Nah Ini tanpa iklan lagi Orderan tanpa iklan Bang Joss Betul Kata Bang Joss Yang penting tekun Belajar terus Konsisten dan fokus Percayalah Tak ada usaha yang mengkhianati hasil Wih di ujungnya udah kayak motivator Lalu juga gini Apakah bisa memenangkan perang harga di Shopee Bisa Ya ini ada Muridnya Pak Joss Pecah telur pertama lagi Setelah 3 hari lalu Memutuskan buat Dia malah naikin harga 2 kali lipat Jadi Bang Joss malah suruh dia Naikin harga 2 kali lipat Yang kemarin untungnya Sekali jualan Rp30.000 Sekarang kejual satu Untungnya udah Rp135.000 Lumayan Nah Bisa gak ambil supplier Dari marketplace lain Bisa Itu ya Makasih Kak Eh buset Gila aja Sukses terus lah ya Dia dapat Dia ini dapat orderan Rp32.000 sehari Harganya 2 kali Dari supplier di Tokped Jadi dia ambil dari suppliernya Di Tokped Ya Harganya di Shopee Dinaikin 2 kali Dapat Rp32.000 pembelian Salam sehari Gokil Terus juga Apakah perlu banyak followers Untuk pecah telur Tidak perlu Karena Tel aja Starseller Followernya cuma 2-2 Ya ini Alhamdulillah Pecah telur Pengikutnya masih 3 Tiga itu paling Dia sendiri Suaminya 1 Anaknya 1 Iya Maksudnya Belajar Apakah di buku Pak Jos Diajarkan Belirikan Yes Bahkan ilmu iklan Yang terbukti Berhasil Ini Ada Arya Dharma Ini muridnya Pak Jos juga Biar Membangkar semangat Omset 1.447.000 Cuannya 500.000 Iklannya 30.000 Makasih Allah Kemudian Bang Jos Jadi ngiklan 30.000 Dapet cuan 500.000 Dapet omset 1.400.000 Ngiklannya cuma 30.000 Tapi Jujur aja Saya mau ngomong sama teman-teman Terutama Newbie Jangan beriklan Kalau gak tau ilmunya Kenapa? Karena Karena bisa kemungkinan Boncos Itu Sama Kayak Jangan beli mobil Walaupun Anda punya duit Beli mobil Kalau Anda belum bisa Naik mobil Lebih baik jangan Kenapa? Nanti nabrak Sama Nah kalau ini Dia udah belajar sama Pak Jos Iklannya cuma modal 30.000 Omsetnya 1.447.000 Dapet cuan 500.000 Apakah jualan di marketplace Untungnya harus kecil? Tidak perlu Karena ada yang Profitnya ini Satu produknya aja 100.000 Dan dapat 4 pengiriman 400.000 Ya bahkan Tel lu berapa Tel profitnya 20% 30% ya? Ya 30% Oke Nah segokil itu ya Apakah Pak Jos bersedia Membimbing sampai berhasil? Pastinya Ya amin Terima kasih ya Bang Baru aku dapat coach yang Kooperatif dan komunikatif banget Setiap nanya selalu jawab Makasih ya Bang Sukses terus buat Bang Jos dan tim Jadi enaknya si Pak Jos itu Kalau ditanya jawab Ditanya jawab Gitu Dia orangnya Mentoring banget lah Gitu Ya Langkep ya Nah ini memang Tadi udah saya jelasin ya Isi bukunya Spesial bonusnya Dan juga sisanya Tinggal 83 ya Silahkan hubungi orang yang mengajak Anda Menonton video ini Ya Ya Oke 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 Nah Ada Ada beberapa pertanyaan lain Ya pertanyaan lain Kita coba jawab ya Oke Mau bukunya coach Mau bukunya Silahkan hubungi Orang yang mengajak Anda Ya Mbak Kalau software pendokrak Yang dijual-jual itu gimana? Lu pake software gak? Tools-tools gitu? Software Enggak ngerti kan? Gue udah ngerti loh Nah Sebenarnya di Embers Embers itu Ada tools-tools gitu Tel Nah Tools-tools itu Itu Tujuannya adalah Apa namanya Tujuannya itu Untuk Apa namanya Nge-upload otomatis Dan lain sebagainya Gitu Enggak Semuanya manual Ini pake gitu kan gak? Enggak Upload satu-satu Deskripsi juga Tulis satu-satu Jualan satu-satu Enggak Enggak ada itu Enggak ada kayak gitu aja Udah bisa ya Makanya gue suka bilang Jangan pake gituan lah Dan itu jujur aja Ada resiko Diband sama 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 Apa namanya Sama Marketplace-nya guys Gitu Ya Wah saya harus beli bukunya nih Seperti Kak Christella Boleh Aku gak beli guys Aplikasi Baik kan Pak Yes Dropship itu gak jetok Supplier yang kirim Berapa tadi harga bukunya 257 Mau beli bukunya Tanya sama yang undang ya Saya tidak ada yang mengajak Bagaimana beli bukunya DM ke saya DM ke saya ya DM ke Facebook saya Oke Saya udah mesin musuhnya Wih mantap Mantap Oke Dulu kan sempat jualan kaos Gak ada yang lihat Sekarang jualan mayonaise Pake toko dulu Atau bikin toko lagi Pake toko yang dulu Pake toko yang dulu Oke Gak mau beli toko Ya Saya mau beli bukunya Oke Oke lanjut lagi ya Lebih laku di Shopee Atau di Tokped Beda-beda sih ya Tergantung jenis produk Tergantung jenis produk Oke Kakak baca pertanyaan saya dong Nah ini Saya membaca pertanyaan Anda Iya Berarti Kak Kristila Bukan dropshipper Dan reseller Jadi suppliernya Enggak dong Aku resell Reseller ya Belinya minimal 200 ribu Ya Tadi bagus mana jualan Shopee Tokopedia Tadi udah dibahas ya Apa namanya Yes Saya datang sendiri Saya sudah kirim pesan Oke Saya mau beli bukunya Oke Saya udah pesan bukunya Oke Ada lagi pertanyaan Teman-teman Ya dapet supplier Dari Google guys Betul Kalau cari supplier Di Shopee Bisa gak Bisa Tapi jualinnya Jangan di Shopee lagi Jualinnya di Di marketplace lain Gitu Atau Kalian bisa loh Jualan di Shopee Jualan di Shopee Tapi kalau Bisa ambil banyak Kalian minta di skor Oke Karena di Shopee ada Fitur grosir Beli aja yang grosir Harganya lebih murah Jual harganya sama Berarti itu Untuk pola Ngestock ya Mantap coach Jadi semangat Harus dong Gimana caranya Bisa ke up Tanpa ikan Kalau masih Star seller Bisa aja Karena Karena kan produknya tadi Spesifik Saya langsung transfer Oke Ya kan bener ya Karena produknya spesifik kan Iya Oke Mantap Mantap Langsung pesen bukunya Oke Mantap Setelah itu tidak dicetak ulang lagi Mirip senen harga naik Betul Dan memang tidak Oke Saya nonton pribadi lewat coach Bisa DM saya Nama tokoh Kristella apa Let me shop the chest Oke Saya gak diajak Lihat random aja di FP Terus saya hubungin siapa DM ke saya Mau kak Langsung transfer bukunya Oke Hubungin yang mengajak ya Mau bukunya Langsung Langsung Tanya Gitu ya Lanjut lagi Saya please langsung transfer No reka Gitu Saya gak ada yang ngajak Aduh kasihan banget Gak ada yang ngajak DM saya DM saya di facebook Besok saya transfer Oke Daftar dulu Ke yang ngajak anda ya Saya udah pesan Tapi belum nyampe OTW Mau bukunya Bentuk ebook ada gak? Gak ada Gak ada bentuk ibunya Gitu ya Transfer sekarang kah? Terserah Selama masih ada 83 ya Oke Oke lanjut ya Buku free ongkir? Enggak Belum termasuk ongkir Cara cari market di Shopee Gimana ya? Tadi udah dijelasin sih Di awal Kalau di Tokped itu Seller bisa iklan gratis Satu jam satu kali Untuk satu produk Shopee Ada juga gak? Yang boom itu Gak tahu aku Tokped Udah gak ada Udah di delete Oh di Shopee Ada di Shopee Ada 4 jam sekali Itu aku mainin untuk Bisnis online-nya Bos aku yang Fabricnya udah B2C Tapi aku gak pake Oke Apa namanya Sorry temen-temen Ternyata Tidak dulu Saya cek dulu Ini Ternyata Udah ada Ternyata Ada lagi yang mau nanya Ini ternyata Udah gak 83 Ya Tadi Cek Ini di WA ada Udah ada 8 orang beli 83 kurang 8 Berapa ya? 83 kurang 8 Berapa Tel? 75 75 Oh ya Oke 75 lagi ya Temen-temen ya Apa namanya Kita ke 75 lagi Oke Lanjut lagi Ada pertanyaan lagi Temen-temen Banyak nih yang nanya ya Waduh Sisanya 75 lagi ya Setelah itu Gak akan dicetak ulang lagi Anda bisa hubungi Yang mengajak Anda Oke Lanjut lagi Ada pertanyaan Bagaimana Cara mengatur Harga supplier Yang sudah di up 30% Rata-rata kan sangat Orang kan sangat Compare mengenai harga Coba Gimana jawabnya? Kan tadi juga ada yang jual Di tempat lu Lebih murah gitu Oh Kalau aku sih Tadi balik lagi ya Kalau sampai kita Mentok banget Gak bisa nih Dapet harga Yang paling murah Di Shopee Gak apa Yang penting Kita tadi Balas chat cepat Pengiriman cepat Jangan pernah Mengecewakan customer Dan jujur Kalau aku kuncinya itu aja sih Aku gak Aku panik Kalau orang jual lebih murah Tapi aku gak takut Karena mereka yang jual lebih murah Itu pasti ada celahnya Celah Celah mereka itu Yang kita pakai Buat jualan produk kita Itu yang jadi kelebihannya Oke 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 Siap Lanjut lagi ya Ada lagi pertanyaan Kak Aku gak di respon Telepon sama yang ngajak Dari tadi mau beli buku Telepon Teleponin Teleponin Aku mau dong Facebooknya apa mas Yeskel Zebuah Yeskel Zebuah Saya orang nias dipanggil mas Aduh sedih saya Yeskel Zebuah Ntar ya Kok nama gue gak muncul ya Oh ini nih Nama gue nih Yeskel Zebuah Cari aja Ya kan Oke Wih Ilang nih pada Balikin lagi Lanjut Ongkirnya langsung Ditanggung Shopee Iya Iya Itu Kecuali kalau kamu jualnya Di e-commerce lain Kalau e-commerce lain itu Ada beberapa ekspedisi Yang kita bayar sendiri dulu Tarangin Tapi nanti digantiin Oke Oh gitu Jadi ditalangin ya Tapi kalau shopping Gak semuanya Bener-bener cashless Kalian aktifinnya yang cashless Tapi Yang aktifin yang Enggak Yang suruh bayar Nah tanya lagi Fotonya produknya pake apa Oh aku cuma ngambil dari Google juga Fotonya Gak foto sendiri Itu aku gak punya Background putih gitu Oke 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 Ya Oke lanjut lagi Packing barang yang baik dan benar Gimana Tergantung produk Kalau produk kamu Kamu butuhnya Sejauh ini ya Ada dua Jenis Bubble wrap Eh tiga Bubble wrap Tardus sama plastik Ya tergantung Kalau plastik gak cukup Pake bubble wrap Pake bubble wrap Gak cukup Pake kardus Oke Oke Jadi pake bubble wrap Tiga ribu buat Oh jadi ibaratnya mereka juga Ini ya Pokoknya kalau kalian Jual wrapnya itu yang spesifik Orang pasti cari Dan kompetitornya juga sedikit Ya gimana Butuh Pasti beli Gitu Pak Joss Bisa masuk nih Pak Joss Makasih Pak Joss Bukunya Pak Joss Bisa masuk Pak Joss Linknya udah CWA ya Pak Joss Oke Oke ada lagi Oke Untung 30% udah sama biaya packing Plastik selotip Nanti dari COVID Aku sisihin Berapa persen Packing Gitu Ya intinya udah sama packing Udah sama biaya packing Oke Omsetnya besar Pembelinya Pembelinya mayoritas Beli dalam jumlah banyak Atau beli dalam jumlah sedikit Kalau di Shopee Jumlahnya Banyak Tapi beda-beda varian Kalau di Tokopedia Jumlahnya banyak Tapi satu varian Oke Siap 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 Bisa disimak ulang Bisa Kak Dana penjualan itu Masuk ke rekening langsung Apa dari Shopee Nanti kekumpul di Shopee Kamu bisa tarik Maksimal Satu hari sekali Tanpa biaya Marik Teratis Oke Oke Tariknya ke ATM Guys Sorry guys Sisanya tinggal sekitar 63 lagi Ternyata Gue baru dapet Upload lagi Iya pada Pada Gokil ya belinya ya Pekasan bukunya sudah DM Oke Nah Apa namanya Lanjut lagi Ada lagi pertanyaan Oh ini Pak Jos Oke Tel Lu harus Cabut cepetan Atau Enggak nih Kalau misalnya itu Gak apa-apa juga Lu Lu udah thank you Banget nih Lu udah luar biasa nih Thank you juga Udah undang Karena gue Kayak Starsellernya itu Udah dakkan nih Soalnya Terserah Kalau masih Banyak yang mau nanya Gak apa-apa Gue sharing juga Gak apa-apa Oke Aman Gantung aja Sebagai yang punya channel Oke Pertama kali jualan 200 ribu Market plus Oke Weh Ada Pak Josnya Halo Pak Jos Halo Halo Ya Pak Jos Gimana Pak Jos Apa namanya Apa yang Tips-tips Yang bermanfaat Yang bisa diberikan Terus Ada pertanyaan Pak Jos Tadi Pak Jos Pertanyaannya begini Apakah benar Ini Pak Jos Anda bisa lihat Langsung ya Teman-teman ya Saya udah live Iya Oke Nah terus Apa yang Pak Jos bisa kasih Sharing ilmu Atau apa gitu Pak Jos Sama teman-teman disini Oke Teman-teman Saya Bisa ini Pak Saya sharing dulu sedikit Oh boleh-boleh Ada materi Atau gimana Sharing dulu Oh iya boleh-boleh Silahkan Pak Baik Selamat malam Apa kabarnya Pasti Ada ajar luar biasa Ya Oke Minta maaf nih Agak terlambat ya Karena memang Saya baru saja Selesai ngajar juga Tentang Shopee Juga Jadi ada satu grup Ya dari supplier Dia punya reseller Dan Minta ajarin Shopee Semua para resellernya Ya Oke Itu Jadi Excited banget lah Nah ada beberapa Ada berapa Ya Dia Totalnya ada Rencananya 100 orang lebih Resellernya Jadi dahsyat luar biasa Nah Saya mungkin akan share Ke teman-teman Beberapa hal Yang pertama Kalau teman-teman Mau berbisnis Mau dapat uang tuh Dari internet Saran saya Cari yang paling mudah dulu Dimana teman-teman Tidak banyak Keluar duit Ada apalagi Dalam kondisi-kondisi Seperti ini Kalau bisa Jangan banyak-banyak Keluar duit Nah dimana itu Caranya adalah Jualan di marketplace Dan Tidak harus Nyetok barang Jadi bisa Dropship Eh Pak Pak Joss Pak Joss Saya mau ke toilet dulu nih Boleh Jadi Pak Joss Ngomong-ngomong dulu aja Gak apa-apa ya Boleh Kalau mau ini juga boleh Jadi 5 menit ya 5 menit ya Boleh ya Boleh Silahkan Nah Oke Siap Jadi teman-teman Teman-teman Itu cara yang paling mudah Sebenarnya Marketplacenya udah ada Ya kan Kenapa harus di marketplace Marketplace itu Punya traffic yang tinggi Punya traffic yang sangat-sangat besar Itu sebabnya Saya sarankan teman-teman Jualannya disitu dulu Bayangin kalau Anda Jualannya di website Website Anda Belum ada yang Tahu gitu loh Jadi gak ada traffic Ya gimana Mau laku disana Kan repot kan Gitu Makanya Caranya adalah Di Shopee Nah kenapa Shopee Ada 10 alasannya Nah waktu itu udah saya share juga Cuman Mungkin Saya singkat aja Yang jelas Shopee itu Paling mudah menurut saya Untuk dioperasikan Karena menu-nya itu Familiar sekali Itu dia Ya Terus kemudian ada fitur-fitur Yang terus di update Dan yang terbaru itu Mereka ada fitur Bayangin Bisa ekspor Ke luar negeri Gila gak? Keren banget kan Itu dia Terus kemudian Yang berikutnya Shopee itu sekarang Udah menjadi peringkat pertama Teman-teman Ya Udah peringkat pertama Jadi Saran saya teman-teman Jualan aja dulu disitu Nah cara yang paling mudah Jualan di Shopee Dropship Ya Jualan di Shopee Dropship Bagaimana cara dropship? Cukup dengan cara Cari suppliernya Ya Silahkan Konsultasi Koordinasi Serta negosiasi Kepada suppliernya Supaya Anda dapat fotonya Ya Dapat fotonya Dan dapat diskon-diskonnya Dari supplier Seperti itu Terus kemudian Tanyakan juga Bagaimana sistem pengirimannya Ya Apakah mereka Menggunakan JNE Misalnya JNT Pokoknya harus lengkap banget Tapi yang jelas Semua ini Itu Biayanya sangat murah Teman-teman Ya Biayanya sangat-sangat murah Itulah yang saya bahas Sebetulnya di buku 100 juta pertama Dari Shopee Karena apa? Karena caranya paling mudah Cari mudah Paling mudah Ya Cuman nanti tantangannya Ke teman-teman Paling tinggal Tinggal mencari Suppliernya aja Seperti itu Ya Itu yang menjadi tantangan Di buku saya itu juga Yang 100 juta pertama Dari Shopee Itu juga saya ajarin Gitu ya Dan hebatnya sebenarnya Saya gak tau nih Pak Yes Dan teman-teman Tadi udah kasih tau belum Kalau Anda Anda ikutan beli buku itu Anda bukan cuma dapat buku itu Anda bisa komunikasi langsung Sama saya Itu hebatnya Ya Hari ini Anda coba Beli buku di Gramedia Beli bukunya Misalnya Antone Robin Gitu ya Anda cariin Antone Robin Bisa gak di WA Gitu ya Oke Si Taylor masih ada nih Oke Lanjut lagi ya Di buku 100 juta pertama Membahas mencari produk Bagi yang belum ada produk Ya dibahas dong Dibahas ya Dibahas Dan nanti Kalau misalnya teman-teman Udah beli Bisa kontak saya juga Bisa juga bertanya Yang sama juga Oke Pak Jos mau nanya nih Kalau misalnya Kalau produk yang Kompetitornya banyak Gimana dong tipsnya Gak ada masalah Jangankan kompetitor Saya supplier saya Jualan juga di Shopee Gak ada masalah juga Salah satunya Teman-teman ini Yang saya selalu Sampaikan Servis Anda Harus bisa lebih Dari orang lain Itu servis itu Tidak ada harganya Atau harganya Mahal sekali Tidak ada harganya Karena Anda Gak perlu bayar Mahal sekali Karena tidak Semua orang Bisa bikin Salah satunya Mau saya kasih tau Waktu itu Saya kasih garanti Kalau Anda Belan jadi saya Dan barangnya rusak Atau bagaimanapun Anda gak suka Anda boleh retur Gitu Keren ya Oke Oke Lanjut lagi ya Nah ada lagi Harga bukunya berapa Rp297.000 Rp297.000 Kalau supplier varian banyak Dan stoknya cepat ganti Gimana mengatasinya Gak masalah Teman-teman Kalau nanti akan Menemukan gitu ya Menemukan Ritmenya Akan tau tuh Mana yang lakunya Banyak gitu Contohnya di produk saya itu Yang baju itu Itu Akhirnya ketemu Bahwa Bajunya kalau polos Listnya sedikit Warnanya Itu laku banget Yaudah Saya tinggal nyetok itu aja Langsung Muse Penjualannya mantap Oke Lanjut lagi ya Sekarang lagi Pak Joss produknya apa Banyak kali ya Enggak Produk saya cuma satu Kayak Pak Joss kan Produknya juga spesifik tuh Sama kayak tela Produk Pak Joss Kalau gak salah Baju renang ya Baju renang Yes Jadi bukan baju Baju renang Oke Pak Joss Kalau sering ubah Alamat supplier Apakah mempengaruhi Performa toko Justru saya malah Bingung Ngapain diubah-ubah Alamat suppliernya Sekarang saya tanya balik Kenapa diubah-ubah Alamat suppliernya Suppliernya pindah-pindah Atau gimana Karena kayaknya dia dropship Tapi dropshipnya Sama banyak supplier Kayaknya ya Trackingnya gak bisa Anda bayangin ya Anda tukar nih Alamatnya Misalnya Oh saya ubah di Jakarta Barat Terus tiba-tiba Besok Anda ganti Menjadi di Kalau masih Jakarta aja Mungkin gak ada masalah Tapi sekarang Jakarta Barat Terus besok berubah Jadi Bandung Trackingnya jadi beda dong Ongkirnya jadi beda Makanya saya sekarang Sudah sangat menyarankan Teman-teman cari supplier Yang benar-benar Bisa diajak kerjasama Itu apakah dari Sisi pengirimannya Apakah dari Sisi pempackingannya Dan semuanya Termasuk stok-stoknya Kalau bisa update Sarannya begitu Semua udah saya ajarin Begitu sekarang Oke Cara mengatasi Resi otomatis Gimana Pak Jos Maksudnya yang perlu Diatasin apa aja Gak ada yang salah Dengan resi otomatis Kenapa harus Diatasi Itu malah bagus Anda resi otomatis itu Rata Pasti gak bayar Ongkos kirim itu Tinggal Print Udah antar ke Kurir Selesai Kenapa harus diatasi Maksudnya diatasi gimana Oke Lanjut lagi ya Yes Pak Jos Mau tanya Cara tahu produk yang akan Trending gimana Saya Saya tidak Mencari produk yang Trending Anda kalau Anda cari produk Trending Sebulan Anda ganti Sebulan Anda ganti Anda bukan bisnis Itu namanya Anda jualan terus Itu bukan bisnis Betul Tapi sendiri Anda Beneran Tapi sendiri Oke Lanjut lagi Bagaimana mengatasi Masalah yang sering Dijumpai tentang Pengiriman yang lama Ya itu kan dari Pengiriman Betul Betul Jadi teman-teman bisa Kasih tahu ke konsumennya Baik-baik Kak Kalau barang sudah kami kirim Ke kurir Itu memang sudah Tanggung jawab Kurir Gitu Nah Terus lanjut lagi Ada tips gak Pak Jos Cara dapat supplier Aduh Kalau udah beli buku Pak Jos Nanti mana dikasih Suppliernya Daftarnya siapa aja Terutama teman-teman Yang dropship ya Pak Beriklan harian Berapa ratus ribu Atau berapa juta Saya justru jarang mengiklan Tapi laku aja Gak perlu mengiklan Tadi Kristella juga udah ngomong Gak usah mengiklan Iya Gitu Pak Jos Kalau punya toko Dengan dua supplier Dengan lokasi sangat dekat Apakah boleh di Shopee Boleh Boleh Ya By the way guys Ini sudah malam sekali Udah 1 jam 44 menit Ya Buku sisa tinggal 63 eksemplar Mohon maaf banget Ini Pak Jos juga sibuk banget Hari ini rally 3 kali ngajar ya Pak Jos Betul sekali Pak Jos juga harus tidur Ini juga Kristella Anak orang Udah saya culik 1 jam 44 menit Tadi Pak Jos Yang nonton 1200 orang Bahkan sampai malam ini juga Yang nonton masih Apa namanya Masih 883 Cara beli bukunya Gimana Bukunya Silahkan hubungi orang Yang mengajak Anda Menonton video ini Ya Masih 800an orang Woy cepetan Karena kita gak akan Cetak ulang lagi ya Pak Jos ya Karena begini Kenapa kita gak cetak ulang lagi Nih ya Dari sudut bisnis Saya omongin sama Bapak Ibu PSBB sudah Tidak Sudah Ini udah masa berubah Ya Sebentar lagi Nextnya Pak Jos Akan bikin workshop aja Mending langsung 3 juta Ngapain jual 297 ribu Mending jual Langsung 3 juta aja Ya kan 20 orang udah dapat 60 juta Dengan ilmu yang sama Tapi kalau teman-teman Mau dapat ilmu yang sama Ya Strategi yang sama Sedetail yang sama Bahkan tentang Apa namanya Tentang Beriklan juga diajari Dari setting Sampai beriklan Cari supplier Dan lain sebagainya Anda bisa Langsung Beli Ya Ke Teman-teman Teman-teman yang Mengajak Anda Karena semua Di buku sudah lengkap Dan langsung bisa Dimentoring oleh Pak Jos sendiri Oke Sekian aja dari kita Kita gak bisa lama-lama Sorry guys Semoga kita bisa Berketemu Semoga kita bisa Ketemu di grup Nanti mentoringnya Pak Jos Sampai berketemu Dalam kesempatan Bye-bye Bye